Pada saat ini, kata-kata Wang Chen mendominasi. Semua orang dikejutkan oleh aura mendominasi dan kata-kata mendominasi Wang Chen. Mereka yang menyinggung keluarga Wang akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka dan tidak peduli seberapa kuat mereka. Seberapa mendominasikah kata-kata ini? Semua orang merasa seolah-olah jantung mereka terguncang dan berdebar kencang. Semua orang bisa merasakan niat membunuh dalam kata-kata Wang Chen. Kepada siapa dia mencoba mengucapkan kata-kata ini? Ada banyak orang pintar di sini. Tindakan Wang Chen yang tidak perlu membawa orang ke sini untuk membunuh mereka tidak diragukan lagi untuk mengintimidasi beberapa orang. Siapa itu? Mengapa mereka membuat marah Wang Chen? Setelah hening beberapa saat, kerumunan pun menjadi gempar. Banyak dari mereka tanpa sadar melihat sekeliling. Mereka tahu betul bahwa dalang sebenarnya dibalik semua ini mungkin ada di tengah kerumunan saat ini. Bajingan Seperti yang diharapkan semua orang, setelah mendengar kata-kata Wang Chen, wajah Teng Li menjadi gelap. Saat ini, Teng Li sangat ingin membunuh seseorang. Karena orang yang dibunuh Wang Chen berasal dari keluarga Teng. Meski tidak berhubungan langsung dengan keluarga Teng, mereka dikirim oleh keluarga Teng dan keluarga San. Mereka awalnya ingin memanfaatkan fakta bahwa Wang Chen berpartisipasi dalam kompetisi untuk memotong rute pelarian Wang Chen. Hancurkan Kota Dosa. Karena itu, mereka mengirim empat penggarap tingkat bintang ke Kota Dosa bersama empat penggarap tingkat kaisar lainnya. Mungkin bagi keluarga Teng dan keluarga San, barisan ini cukup untuk menghadapi Kota Dosa. Bagaimanapun, Wang Chen akan datang ke Howling Pliens hari ini. Bahkan para penggarap kuat di sekitar Wang Chen akan ikut bersamanya. Karena itu, hari ini adalah waktu terbaik untuk menghancurkan Kota Dosa. Namun, siapa sangka, inilah hasilnya. Tidak dapat mencapai apapun, tetapi lebih dari cukup untuk merusak segalanya. Memikirkan hal ini, Teng Li tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Namun, dengan sangat cepat, ekspresi Teng Li menjadi lebih ganas. Wang Chen, bagus, sangat bagus. Tunggu saja. Kemarahan Teng Li meningkat tak terkendali. Wang Chen terkutuk ini benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk mengintimidasinya. Dia salah. Mengapa Teng Li takut dengan metode seperti itu? Jika bukan karena keberadaan pantom dancer, keluarga Teng tidak akan berani bertindak sembarangan. Kalau tidak, Wang Chen tidak akan bertahan sampai hari ini. Jika bukan karena King Feng dan Qian Yue terkutuk itu, keluarga Wang tidak akan bertahan sampai hari ini. Namun, hari-hari keluarga Wang seperti ini tidak akan bertahan lama. Segera, keluarga Wang akan dimusnahkan. Memikirkan apa yang akan terjadi, senyuman Teng Li menjadi semakin kejam. Hei hei, Wang Chen, menarik. Saat Teng Li hendak meledak amarahnya, seorang pria dan seorang wanita berdiri di belakang kerumunan. Di antara mereka, salah satu pria berkata sambil tersenyum geli. Sepertinya seperti yang kamu katakan, Wang Chen ada di sini. Namun, dia adalah orang yang pemarah. Kemudian, pria itu berbalik dan bertanya pada wanita di sampingnya. Pria dan wanita ini adalah Han Yuksuan dan Linglong. Mereka jenius dari keluarga Han. Saat ini, ketika semua orang bertanya-tanya apakah Wang Chen akan datang, hanya Yan Seng Yue yang percaya bahwa Wang Chen akan kembali. Lalu, ada Yosin Yan dan Han Yuksuan. Pada saat ini, melihat Wang Chen dan memikirkan tindakan Wang Chen, mata Han Yuksuan menjadi tidak fokus. Itu berbeda. Sangat berbeda. Pemuda di masa lalu telah menjadi semangat yang gigih. Mungkin, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menghentikan langkah orang ini. Memikirkan hal ini, hati Han Yuksuan menjadi semakin rumit. Mendengar kata-kata pria itu, Han Yuksuan mengerutkan kening. Dia berhak. Itu adalah kalimat sederhana, tapi itu mengungkapkan kepercayaan diri Han Yuksuan. He he, dia memang punya hak. Namun, he he, sekian untuk hari ini. Pria itu tersenyum. Kamu masih ingin menantangnya. Mendengar kata-kata pria itu, Han Yuksuan mengerutkan kening. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Dia pasti akan menjadi batu loncatan bagiku. Aku akan mengalahkannya dan mencapai puncak. Pria itu penuh percaya diri. Mungkin, kamu tidak punya hak. Han Yuksuan mendengus. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Mata pria itu bersinar terang. Wang Chen, Yan Seng Yuih, saya ingin melihat apakah mereka berhak melawan saya. Saat ini, semangat juang pria itu melonjak. Dia mengungkapkan ambisi yang kuat. Apakah semuanya sudah beres? Saat semua orang saling memandang, Yan Seng Yuih memandang Wang Chen dan bertanya. Hampir. Wang Chen berkata dengan tenang. Kalau begitu, ayo bertarung. Yan Seng Yuih side slowly. Dia sudah terlalu lama menunggu pertempuran ini. Dia sudah terlalu lama menantikan pertempuran ini. Segala sesuatu yang terjadi di keluarga Ryu di Kingsu masih segar dalam ingatan Yan Seng Yuih. Namun, ingatan ini bukanlah kebencian yang dibayangkan orang biasa. Isinya lebih banyak emosi. Wang Chen, pria yang dikenal jenius. Pria yang menunjukkan bakat dan kekuatan tempur yang menakutkan di api penyucian. Saat itu, di api penyucian, dia ingin melawan Wang Chen, tetapi pada akhirnya dia menyerah. Bagaimana dengan janji tiga tahun? Saat itu, dia memang berencana bertarung tepat waktu. Sayangnya, Wang Chen belum kembali. Dia masih di api penyucian. Hal ini memaksa Yan Seng Yuih untuk menunda rencananya. Lalu, dia menundanya selama bertahun-tahun. Selama periode ini, meski memiliki sedikit peluang, karena berbagai alasan, Yan Seng Yuih akhirnya menyerah. Hari ini, pertempuran sudah dekat. Bagaimana mungkin Yan Seng Yuih tidak bersemangat? Retak-retak-retak. Memikirkan hal ini, Yan Seng Yuih meregangkan tubuhnya dan menatap tajam ke arah Wang Chen. Baiklah, ayo berjuang. Mendengar perkataan Yan Seng Yuih dan merasakan aura Yan Seng Yuih, Wang Chen berkata perlahan. Bukankah Wang Chen sudah terlalu lama menunggu pertempuran ini? Karena itu masalahnya, dia akan menyelesaikannya hari ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen berbalik dan melihat orang-orang di belakangnya. Kalian semua, mundurlah sekarang. Tidak ada yang diizinkan ikut campur dalam pertarungan antara aku dan Yan Seng Yuih. Kata-kata Wang Chen jelas ditujukan pada pria berjubah hitam itu. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang dipikirkan pria berjubah hitam itu? Sejak dia melihat kekuatan lima elemen pada Wang Chen, jubah hitam sepertinya dirasuki. Kali ini, ketika dia kembali ke Heaven Murder Alliance, tindakan Black Robe sangat misterius. Adapun apa yang dia lakukan, Wang Chen tidak tahu. Namun pada akhirnya, patut dirayakan bahwa jubah hitam berhasil. Aliansi pembunuhan surga untuk sementara menyerah di perbatasan utara. Setidaknya, itulah yang terlihat sekarang. Hal ini membuat hati Wang Chen akhirnya rileks. Itu juga karena dia terburu-buru untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini sehingga jubah hitam bergegas kembali ke kota dosa. Daripada mengatakan bahwa dia menantikan pertempuran ini, jubah hitam khawatir sesuatu akan terjadi pada Wang Chen. Kepentingan Wang Chen terkait erat dengan kepentingan jubah hitam. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Black Robe bisa membiarkan sesuatu terjadi? Wang Chen tidak bisa terluka, tidak mungkin mendapat masalah. Jika Wang Chen dan Yen Seng Yui berimbang dalam pertempuran ini, atau bahkan jika Wang Chen dirugikan, jubah hitam pasti akan bergerak. Justru karena inilah Wang Chen mengatakan hal seperti itu pada saat ini. Mengerti. Mendengar kata-kata Wang Chen, jubah hitam memutar matanya. Wang Chen terkutuk ini. Memikirkan hal ini, jubah hitam menatap tajam ke arah Yen Seng Yui, lalu mundur ke samping dengan enggan. Namun, memikirkan bahwa Wang Chen sekarang memiliki kekuatan lima elemen, jubah hitam akhirnya merasa sedikit terhibur. Dengan kekuatan seperti itu, seharusnya tidak ada masalah, bukan? Selama tidak ada pihak luar yang ikut campur, pertempuran ini seharusnya tidak menjadi masalah. Yang perlu diwaspadai oleh jubah hitam adalah campur tangan orang luar. Bagaimanapun, dia mendengar bahwa kekuatan Clear Stream Pavilion tidak ada bandingannya. Jika Clear Stream Pavilion ikut campur, dia tidak akan hanya duduk dan menunggu kematian. Tentu saja, ada juga keluarga Teng dan keluarga San. Kedua keluarga ini sepertinya memiliki dendam yang mendalam terhadap Wang Chen. Memikirkan hal ini, jubah hitam merasa tertekan. Wang Chen ini masih muda, tapi dia telah menyinggung banyak orang. Dia benar-benar tidak tahu betapa beruntungnya dia bisa hidup sampai hari ini. Memikirkan hal ini, jubah hitam merasa lebih emosional. Pertempuran akan segera dimulai. Hahaha, Yen Seng Yueh, Wang Chen, pertarungan antara dua jenius ini. Cek cek cek, pertarungan ini bisa dikatakan terjadi antara Clear Stream Pavilion dan keluarga Wang, kan? Keduanya adalah perwakilan dari kekuatannya masing-masing. Itu benar, terutama Wang Chen. Jika dia memenangkan pertarungan ini, itu akan baik-baik saja. Namun, jika Wang Chen kalah, cek cek cek, akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Keluarga Teng dan keluarga San mengincarnya dengan iri. Melihat Black Robe dan yang lainnya telah mundur, hanya menyisakan Yen Seng Yueh dan Wang Chen di arena, penonton di sekitarnya langsung gempar. Saat yang ditunggu-tunggu semua orang akhirnya tiba. Wang Chen, Yen Seng Yueh. Pertarungan antara keduanya akan segera dimulai. Dengan ini, bagaimana mungkin penonton tidak heboh? Siapa yang akan menang? Pada saat ini, semua orang memiliki keraguan di dalam hati mereka. Wang Chen, itu pasti Wang Chen. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Wang Chen. Lagi pula, selama ini, Wang Chen terlalu terkenal dan dia telah melakukan terlalu banyak hal. Sloutering Pure Yang Beings. Ini saja sudah cukup untuk membuat semua orang percaya pada Wang Chen. Sloutering Pure Yang Beings. Kekuatan macam apa ini? Ini berarti Wang Chen memiliki kekuatan tempur yang murni. Pure Yang. Ini hampir merupakan puncak dari seorang seniman bela diri. Bagaimana dengan Yen Seng Yueh? Meskipun Yen Seng Yueh sangat terkenal saat itu, dan meskipun Clear Stream Pavilion sangat kuat. Namun dibandingkan dengan Wang Chen, orang tidak tahu banyak tentang Yen Seng Yueh. Seperti apa kekuatan Yen Seng Yueh? Bagi banyak orang, ini adalah sebuah misteri. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja, lebih banyak orang yang optimis terhadap Wang Chen. Kemenangan Wang Chen sepertinya sudah menjadi opini kebanyakan orang. Sekarang, satu-satunya hal yang membingungkan orang adalah bagaimana kekuatan Yen Seng Yueh. Bagaimana Wang Chen akan mengalahkannya? Sikap seperti apa yang dimiliki Clear Flow Pavilion setelah pertempuran ini? Kita harus tahu bahwa tidak mungkin menarik begitu banyak orang hanya berdasarkan pertempuran ini saja. Tapi sekarang, begitu banyak orang yang memperhatikan pertempuran ini, termasuk banyak orang di benua Tian Suan. Alasannya tidak lain adalah. Bukankah itu karena, Clear Stream Pavilion? Salah satu dari empat tempat suci, pavilion aliran jernih. Jika mereka kalah di depan semua orang, itu akan menjadi peristiwa yang sensasional. Dan hubungan seperti apa yang dimiliki Clear Stream Pavilion dengan Wang Chen? Apakah mereka akan terjatuh? Atau apa? Memikirkan hal ini, orang-orang di sekitarnya dipenuhi dengan antisipasi. 2062 Pada saat ini, setelah pengujian paling langsung, Wang Chen dan Yen Seng Yueh tidak melakukan pengujian lebih lanjut. Keduanya langsung terlibat dalam pertarungan paling intens. Sosok mereka bersinar, dan dalam sekejap mata, kedua sosok itu terjerat. Gemuruh. Pada saat berikutnya, serangkaian raungan mengerikan terdengar. Wang Chen dan Yen Seng Yueh sama-sama mengerahkan kecepatan mereka secara ekstrim. Kedua sosok itu bersilangan antara langit dan bumi. Pada saat ini, sosok mereka berubah menjadi serangkaian bayangan. Seolah-olah mereka ada di mana-mana antara langit dan bumi, seolah-olah mereka tidak ada antara langit dan bumi. Itu karena bayangan itu saling bersilangan, membentuk ribuan bayangannya. Tidak ada yang tahu mana yang nyata dan mana yang ilusi. Namun, di tengah bayangan ilusi ini, suara gemuruh meletus satu demi satu. Gelombang-gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah. Bang-bang-bang. Pada saat yang sama, serangkaian suara benturan yang tumpul terus berlanjut. Seiring dengan suara benturan tersebut, semua orang dapat melihat bahwa pada saat ini, di langit, ada cipratan daging dan darah yang tak ada habisnya. Merasa melihat pemandangan seperti itu, para penonton tidak bisa tidak terkejut. Sangat cepat. Sangat kuat. Ini pertarungan gila, ini tabrakan paling langsung. Siapa yang terluka? Pertanyaan muncul di hati masyarakat saat ini. Jelas sekali, pada saat ini, ketika pertempuran baru saja dimulai, pemandangan yang begitu intens pasti akan mengejutkan. Kecepatan yang mengerikan itu, kekuatan serangan yang mengerikan itu. Boom. Saat masa masih terguncang, tiba-tiba serangkaian ledakan mengerikan terjadi di langit. Gelombang udara meledak seperti jamur, lalu melonjak ke langit. Swosh, swosh, swosh. Saat gelombang udara yang mengerikan ini meledak, hanya pada saat inilah kerumunan akhirnya dapat melihat dengan jelas. Pada saat ini, kedua sosok itu untuk sementara berhenti bertarung, dan keduanya terlempar ke belakang. Setelah terpisah beberapa ribu meter, kedua sosok itu akhirnya menstabilkan langkah mereka saat ini. Wuss. Angin dingin bersiul. Saat ini, setelah melihat kedua sosok itu dengan jelas, penonton mau tidak mau membuka mata lebar-lebar. Ya Tuhan, Wang Chen terluka. Yen Seng Yueh juga terluka. Keduanya sebenarnya berimbang. Saat ini, Wang Chen dan Yen Seng Yueh berlumuran darah. Di pertarungan sebelumnya, darah dan potongan daging yang terus-menerus berceceran semuanya berasal dari mereka berdua. Apa maksudnya ini? Ini berarti tidak banyak perbedaan kekuatan di antara keduanya. Justru karena inilah pertempuran saat ini mengakibatkan situasi di mana kedua belah pihak terluka parah. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Ini benar-benar pertarungan yang sengit. Sepertinya keduanya berimbang. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Hingga saat ini, semua orang dapat memastikan bahwa kekuatan Yen Seng Yueh sungguh luar biasa. Dia setara dengan Wang Chen. Bagaimana mungkin seseorang tidak terkejut dengan kekuatan seperti itu? Hahaha. Di tengah seruan penonton, Yen Seng Yueh yang telah menstabilkan tubuhnya adalah orang pertama yang tertawa terbahak-bahak. Kamu memang sangat kuat. Melihat Wang Chen, Yen Seng Yueh tertawa terbahak-bahak. Di saat yang sama, luka di tubuhnya pulih dengan cepat dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Kamu juga sangat kuat. Mendengar kata-kata Yen Seng Yueh, Wang Chen pun mengungkapkan sedikit senyuman. Ledakan. Saat suaranya turun, udara di sekitarnya meledak. Energi bintang tak berujung, pada saat ini, mengalir ke tubuh Wang Chen, dan luka-lukanya juga mulai pulih dengan cepat. Jika itu masalahnya, bukankah ini pemanasannya? Mendengar perkataan Wang Chen, Yen Seng Yueh berkata sambil tersenyum tipis. Hampir, kalau begitu mari kita mulai. Menghadapi pertanyaan Yen Seng Yueh, Wang Chen pun berkata enteng. Ledakan. Kata-kata mereka tidak diragukan lagi seperti bom yang meledak di tengah kerumunan. Apa, ini hanya pemanasan? Ya Tuhan, ini, apakah mereka gila? Pemanasan, ini sebenarnya hanya pemanasan. Percakapan antara Wang Chen dan Yen Seng Yueh saat ini, saat ini, saat ini, kerumunan saat ini berada dalam kekacauan. Pemanasan, kedua kata ini mau tidak mau membuat orang gemetar ketakutan. Pertarungan gila mereka sebelumnya sebenarnya, sebenarnya, hanya, pemanasan. Apakah ada cara untuk melakukan pemanasan? Darah dan daging berceceran di mana-mana, langit berubah warna. Ini pemanasan. Jika ini masalahnya, maka kekuatan mereka berdua barusan tidak ditampilkan secara maksimal sama sekali. Hanya pemanasan, namun sudah mencapai tingkat yang mengejutkan. Jika mereka berdua benar-benar bertarung. Adegan seperti apa yang akan terjadi? Kerumunan berada dalam kekacauan. Mereka tidak dapat lagi membayangkan pertempuran sesungguhnya yang akan terjadi selanjutnya. Pemandangan itu terlalu indah, mereka tidak dapat membayangkannya. Pemanasan, seperti yang diharapkan dari yang kuat. Memikirkan hal ini, banyak orang pada saat ini, pada saat ini, pada saat ini, pada saat ini, wajah mereka menjadi muram, jantung mereka berdebar-debar. Sebelumnya, mereka bahkan tidak bisa melihat pemanasan dengan jelas, apalagi pertarungan sesungguhnya. Memang sangat kuat. Pada saat yang sama, di belakang kerumunan, pria dari keluarga Han, mendengar percakapan antara Wang Chen dan Yen Seng Yue, dan senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Hahaha, bagus sekali. Kalau begitu datanglah padaku. Keluarkan kekuatanmu. Bertarunglah denganku. Saat penonton sedang gempar, Yen Seng Yue berteriak keras. Membunuh. Dengan itu, sosok Yen Seng Yue melintas, sekali lagi bergegas menuju Wang Chen. Gelombang badai. Melontarkan dua kata ini dengan dingin, aura Yen Seng Yue bangkit sekali lagi. Pada pemanasan sebelumnya, dia tidak bisa mengetahui kekuatan Wang Chen. Karena itu masalahnya, dia ingin melihat bagaimana kinerja Wang Chen sekarang. Diiringi suara gemuruh, Yen Seng Yue meledak dengan kedua telapak tangannya. Wuss. Saat Yen Seng Yue meledak dengan kedua telapak tangannya, dalam sekejap, angin palem mendatangkan malapetaka. Hembusan angin kencang menyapu Wang Chen seperti ombak yang mengamuk. Sangat kuat. Langit dan bumi menjadi gelap, dan angin kencang bertiup, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Melihat serangan Yen Seng Yue, banyak prajurit yang murni yang terkagum-kagum. Langkah ini sebanding dengan serangan prajurit yang murni. Yen Seng Yue memang memiliki kekuatan tempur seorang pejuang yang murni. Gelombang badai, sama seperti namanya, memang tidak buruk, tapi itu tidak cukup. Menghadapi serangan Yen Seng Yue, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Di hadapan angin kencang, yang sepertinya telah berubah menjadi binatang buas dengan mulut terbuka lebar dan hendak menelannya, secercah cahaya tiba-tiba melintas di mata Wang Chen. Gelombang menumpuk telapak tangan. Kekuatan gerakan ini tidak cukup untuk menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Wang Chen. Kekuatan tempur prajurit yang murni tahap awal. Biasa saja. Gemuruh. Dengan mendengus dingin, Wang Chen meledakan wave stacking palm miliknya. Bumi berguncang, dan seluruh dataran ratapan sepertinya telah jatuh ke dalam neraka. Sampai jumpa, selamat tinggal. Raungan keras terjadi. Dalam sekejap, Wang Chen meledakan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan dan ribuan angin palm berkumpul, membentuk gerakan yang menakutkan. Telapak tangan susun gelombang. Ini adalah bagian terkuat dari wave stacking palm. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, bisa dibayangkan betapa menakutkannya ketika dia mengeksekusinya. Tiba-tiba, Wang Chen merasa seolah-olah berada di tengah lautan yang mengamuk. Didorong oleh Wang Chen, ombak mengalir deras tanpa rasa takut menuju binatang angin puyuh ganas yang menyapu ke arah mereka. Langit menjadi gelap, pasir dan batu berterbangan. Ledakan. Pada saat berikutnya, dua gelombang udara yang menyesakan saling bertabrakan. Suara benturan tumpul terdengar, dan getaran mengerikan itu seperti petir, menusup telinga semua orang. Auman-auman-auman. Angin menderu-deru. Gelombang udara yang dipadatkan oleh Yen Seng Yueh seperti harimau yang ganas. Pada saat ini, ia terjerat dengan gelombang mengamuk Wang Chen. Saling melahap, saling mencabik-cabik. Ledakan. Di bawah kekuatan yang menakutkan, seluruh dataran ratapan berguncang dengan keras. Hua Hua Hua. Menggali tiga kaki ke dalam tanah. Di tengah badai, dengan Wang Chen dan Yen Seng Yueh sebagai pusatnya, puing-puing beterbangan kemana-mana. Seluruh tanah runtuh dengan dahsyat. Di bawah pengaruh gelombang udara, ruang angkasa hancur, dan bumi runtuh. Sebuah lubang besar dengan diameter satu kilometer muncul di hadapan semua orang saat ini. Tidak bagus. Mundur. Sial, kekuatan yang sangat kuat. Melihat tanah runtuh, angin bertiup, dan gelombang udara menyapu, orang-orang yang menyaksikan pertempuran di kejauhan mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Di tengah seruan tersebut, semua orang buru-buru mundur ke belakang agar tidak terlibat. Ledakan. Saat semua orang mundur, akhirnya, saat tanah berguncang hebat lagi, gelombang udara yang ekstrim membubung ke langit. Ekspresi Wang Chen dan Yen Seng Yueh berubah pada saat bersamaan. Puff-puff. Dua suap darah muncrat. Wang Chen dan Yen Seng Yueh mengerang pada saat yang sama, dan mundur lagi. Deng-deng-deng. Setelah mundur ratusan meter, Wang Chen dan Yen Seng Yueh akhirnya menstabilkan diri. Saat ini, keduanya sedikit terengah-engah. Bagus. Sangat bagus. Melanjutkan. Yan Cheng Yueh menenangkan dirinya dan dengan keras menyeka darah segar di sudut mulutnya saat dia tertawa keras. Membunuh. Sambil mengaum, Yan Seng Yueh menyerang lagi. Bulan Hantu. Saat ini, Yan Seng Yueh menunjukkan gerakannya yang lain. Bulan Hantu. Gerakan ini tidak memiliki aura gelombang mengamuk yang mengerikan, namun membuat seseorang merinding. Saat gerakan ini ditampilkan, langit dan bumi tiba-tiba berubah suram. Terik matahari yang menggantung tinggi di langit terhalang saat ini. Awan gelap menutupi langit, dan angin kencang menyapu. Saat ini, seluruh tubuh Yan Seng Yueh diselimuti lapisan kabut hitam tebal. Kabut tebal membuat orang sulit melihat apa yang terjadi di dalam. Wow 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 wow. Di tengah angin kencang, ratapan hantu dan lolongan serigala terdengar saat ini. Bas. Pada saat yang sama, di langit, titik cahaya merah bermekaran. Dalam sekejap, titik cahaya itu sepertinya beresonansi dengan kabut tebal di tanah. Dalam keadaan seperti itu, titik cahaya itu meluas dengan cepat, dan dalam sekejap mata, titik itu tampak berubah menjadi bulan darah yang tergantung di langit. Di bawah cahaya bulan darah ini, kabut tebal berjatuhan tanpa henti, dan ratapan hantu serta lolongan serigala menjadi semakin intens. Pada saat ini, dataran ratapan terasa seperti neraka. Neraka yang hidup. Pergerakan goslimun sebenarnya menyebabkan seluruh langit dan bumi berubah. Ini membuat orang terkesiap. 2063 Apa, apa yang terjadi? Ya Tuhan, fenomena surgawi yang berubah, langit dan bumi yang memutar. Sungguh tindakan yang mengerikan. Bahkan seorang ahli tahap menengah matahari murni mungkin tidak akan mampu menahan gerakan ini, bukan? Aku tidak menyangka Yen Seng Yueh menjadi begitu kuat. Melihat dunia berubah saat ini, para penonton di sekitarnya tercengang. Dengan satu gerakan, hal itu menyebabkan dunia berubah dan alam semesta berputar. Tindakan mengerikan macam apa ini? Semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat mendengarkan ratapan dan lolongan yang memekatkan telinga. Wang Chen dalam bahaya. Pada saat ini, beberapa orang tidak bisa tidak khawatir tentang Wang Chen. Akankah Wang Chen mampu menahan gerakan sekuat itu? Saat mereka melihat kabut tebal di lapangan, ketakutan mulai muncul di wajah lebih banyak orang. Bulan Hantu Sangat Kuat Pada saat ini, di arena, Wang Chen, yang berdiri di hadapan Yan Cheng Yueh, sangat bisa merasakan teror dari gerakan bulan hantu ini. Langit dan bumi berubah ketika ribuan hantu menyerang. Wang Chen merasa seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekik tenggorokannya, membuatnya sulit bernapas. Astaga! Di tengah sesak napas, pemandangan yang lebih mengerikan terjadi. Dimanapun hantu jahat lewat, semuanya langsung dimusnahkan. Semuanya dilahap dan dicabik-cabik oleh hantu-hantu jahat ini. Salah satu dari ribuan hantu jahat ini memiliki kekuatan serangan yang tak tertandingi. Semua orang tidak bisa menahan nafas lagi. Bermimpilah. Melihat kemunculan ribuan hantu, iblis besar meraum dan menerkamnya. Dia bisa merasakan aura menyesatkan dan kekuatan hantu jahat ini. Ekspresi Wang Chen membeku saat dia berteriak. Hantu jahat ini hanyalah ilusi, jadi token 10 ribu hantu tidak dapat digunakan saat ini. Kalau begitu, mata Wang Chen menyipit saat dia meninju. Tinju kaisar langit. Sambil meraum, Wang Chen tidak peduli saat dia meninju dengan tinju kaisar langit. Ledakan. Saat dia meninju, dunia berubah. Di dunia gelap, pancaran sinar merah tiba-tiba mekar. Aura tinju merah mendominasi tanpa batas, membawa terang ke dunia gelap ini. Suara mendesing. Ledakan dahsyat itu langsung merobek kabut hitam itu. Hitam, merah. Saat ini, kedua warna ini telah menjadi melodi utama dunia ini. Merusak. Sambil meraum, sosok Wang Chen melintas saat dia berlari ke depan. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Bakat garis keturunan, aktifkan. Api Rosevins, bangkit. Dalam sekejap, Wang Chen meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Harus diketahui bahwa hingga saat ini, Wang Chen belum membuka delapan gerbang tersembunyi batin, bakat garis keturunannya, atau api amukan Rosevins. Karena pertarungan tadi hanyalah pemanasan. Bahkan dalam konfrontasi sebelumnya, saat menghadapi gelombang mengamuk Yen Seng Yue, Wang Chen tidak membuka delapan gerbang tersembunyi dalam karena dia masih bisa memblokirnya. Dia tahu bahwa Yen Seng Yue juga belum menunjukkan kekuatannya secara ekstrim. Tapi saat ini, berbeda. Pada saat ini, Yen Seng Yue jelas telah mengerahkan seluruh energinya. Langkah ini, Ghost Moon, sudah luar biasa. Jika dia tidak menggunakan kekuatan aslinya, dia mungkin tidak akan bisa menolaknya. Boom-boom-boom. Dengan terbukanya delapan gerbang tersembunyi dalam dan pengaktifan bakat garis keturunannya, api Rosevins menyala. Di dunia yang gelap gulita ini, Wang Chen seperti dewa. Tinju kaisar langit meraung dan berubah menjadi naga dewa, menyerang ribuan roh jahat. Hahaha, bagus. Apakah Anda akhirnya akan menggunakan kekuatan Anda yang sebenarnya? Ayo, lihat apakah kamu bisa memblokir Ghost Moon Ku. Melihat aura Wang Chen yang tiba-tiba melambung tinggi, Yen Seng Yue menampakkan senyuman gila. Astaga. Dalam sekejap, dia menerkam Wang Chen. Cahaya hitam menyelimuti sekeliling. Lampu merah mengguncang dunia. Pada akhirnya, kedua berkas cahaya itu bertabrakan dengan keras satu sama lain. Dong. Seolah-olah seseorang sedang menabuh genderang, suara gemuruh terdengar. Ledakan. Saat berikutnya, suara itu tiba-tiba meninggi. Suosh, suosh, suosh. Dalam sekejap, garis dao besar yang tak ada habisnya muncul, dan garis dao surgawi mulai putus. Serangan dari Wang Chen dan Yen Seng Yue ini telah berdampak pada dao besar dan dao surgawi. Saat ini, dunia mulai bergetar. Wow wow wow. Melolong. Asap tebal mengepul, kabut masih ada, dan cahaya bersinar. Pada saat ini, dalam konfrontasi antara keduanya, segala sesuatu di dunia tertutupi. Wang Chen, Yen Seng Yue, sosok mereka terselubung di dalamnya, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Hanya saja, pada saat ini, semua orang terkejut melihat apa yang terjadi setelah suara gemuruh tersebut. Antara langit dan bumi, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berpindah-pindah. Naga dewa yang tak terhitung jumlahnya sedang mengaum. Naga surgawi dan roh jahat sedang mencabik-cabik dan bertarung satu sama lain pada saat ini. Di tengahnya, asap tebal menghilang, roh jahat dimusnahkan, dan naga dewa dimusnahkan. Pemandangan di depan mereka sangat mempesona. Adegan itu begitu mengejutkan hingga mulut orang-orang terbuka lebar, namun mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini, semua orang merasa jantung mereka seolah-olah diremas, dan mereka tidak dapat bernapas. Angin kencang terus menimbulkan kekacauan ke segala arah. Kemanapun ia melewatinya, langit dan bumi terkoyak, dan retakan ruang waktu yang gelap muncul. Gelombang udara berdesir gelombang demi gelombang. Raungan itu terus berlanjut. Mundur. Menghadapi gelombang udara ini, dalam menghadapi momentum yang dahsyat, kerumunan di sekitarnya tidak punya pilihan selain mundur sekali lagi. Gelombang udara yang dihasilkan oleh pertarungan keduanya terlalu menakutkan. Ah! Saat kerumunan mundur, serangkaian raungan marah datang dari kabut tebal dan lampu merah. Enyahlah. Samar-samar, seseorang bisa mendengar raungan marah. Raungan marah itu, bukankah itu suara Yen Seng Yuih? Bersamaan dengan raungan yang dahsyat ini, bulan darah di langit bersinar dengan kemuliaan yang tak terbatas. Sesaat kemudian, seluruh bulan darah bersinar dan menyatu menjadi kabut hitam tebal. Boom-boom-boom. Tiba-tiba, serangkaian raungan yang lebih keras datang pada saat ini. Saat bulan darah menyatu ke dalam kabut hitam, seluruh ruang terdistorsi pada saat ini. Gelombang cahaya meledak, menyebabkan seluruh ruangan hancur. Bulan darah akhirnya menunjukkan kekuatannya pada saat ini. Penggabungannya tidak hanya merusak keseimbangan sebelumnya, tetapi juga menyebabkan kekacauan di ruang angkasa dan gelombang udara. Pada saat ini, kekuatan Yen Seng Yuih tampaknya telah meningkat pesat. Bulan darah ini sebenarnya adalah kartu truf Yen Seng Yuih untuk terus memadatkan energi. Bas dengungan-dengungan. Saat bulan darah menyatu, di tengah suara gemuruh, sinar cahaya merah dan hitam menembus segala sesuatu di dunia. Saat ini, pemandangan tersebut seperti letusan gunung berapi, atau lahirnya dunia. Kabut hitam menyebar dengan cepat, dan lampu merah dengan cepat mereduk. Ledakan. Akhirnya, bersamaan dengan raungan terakhir, noda darah segar menyembur keluar dari kabut tebal dan berubah menjadi hujan darah. Kemudian, sesosok tubuh terlempar keluar dari kabut tebal. Wow wow wow! Kabut tebal yang tersisa berubah menjadi roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dan mengejar sosok yang diledakan. Tidak baik, Wang Chen telah gagal. Ya Tuhan, Wang Chen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia terpaksa mundur karena serangan ini. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang mundur beberapa ratus meter berseru. Benar sekali, pada saat ini, bukankah sosok yang terpaksa mundur adalah sosok Wang Chen? Kabut tebal yang tersisa berubah menjadi roh jahat dan mengejar Wang Chen. Saat ini, wajah Wang Chen pucat. Seluruh energi di tubuhnya seakan mengamuk. Gelombang udara tak berujung bergulung di tubuhnya. Ketika bulan darah tiba-tiba masuk, Wang Chen, yang lengah, berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Darah mengalir terus-menerus dari sudut mulutnya, dan ekspresi Wang Chen sangat jelek. Aku tidak menyangka Yen Seng Yueh sekuat ini. Wang Chen menghirup udara dingin dan mencoba yang terbaik untuk menahan dampak yang datang dari tubuhnya. Ekspresinya sangat serius. Tinju Kaisar Surgawi Wang Chen telah melepaskan kekuatan terbesar dari Tinju Kaisar Surgawi ini. Tanpa bantuan kekuatan lima elemen, dapat dikatakan bahwa serangan Wang Chen ini hampir mencapai puncaknya. Namun, dia tidak memiliki keuntungan sedikitpun. Bahkan, dia malah ditekan oleh Yen Seng Yueh. Saat ini, kabut tebal yang tersisa sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Kamu mendekati kematian. Ekspresi Wang Chen sedingin es saat dia melihat roh-roh jahat yang mengejarnya. Tentara. Sambil mengaum, Wang Chen yang masih mundur segera menggunakan formula angkatan darat. Astaga, astaga. Dia mencubit jimat di tangannya, dan dalam sekejap, formula angkatan darat selesai. Senjata sepanjang 100 meter tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Pergi. Melihat senjatanya telah terbentuk, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya dan berteriak lagi. Suara sesuatu yang merobek udara bisa terdengar. Di bawah bimbingan Wang Chen, senjata ilahi formula angkatan darat tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menyapu langit. Ledakan. Ledakan. Kemanapun senjata itu lewat, semuanya hancur. Astaga. Sedemikian rupa sehingga bekas luka besar tertinggal di tempat senjata panjang itu lewat. Wow. Jeritan menyedihkan bisa terdengar. Bagaimana sisa energi gerakan Guiyue bisa menandingi formula angkatan darat? Dalam sekejap, sisa kabut tebal dan sisa hantu jahat langsung dicabik-cabik oleh Wang Chen. Astaga. Saat roh jahat dimusnahkan, kabut tebal menyebar, dan sosok Yen Seng Yue muncul di depan semua orang. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Melihat formula angkatan darat yang terus menyapu, cahaya dingin muncul di matanya. Waktu yang tepat. Sambil mengaum, Yen Seng Yue dengan cepat memadatkan jimat di tangannya dan melemparkannya ke arah formula angkatan darat. Ledakan. Pada saat berikutnya, ketika jimat itu selesai dibuat, matahari hitam yang terik menyerbu ke arah senjata itu. Matahari hitam terik bertabrakan dengan formula angkatan darat dan meledak. Kedua energi itu berubah menjadi cahaya pada saat bersamaan dan melesat ke langit. Saat itulah terik matahari kembali muncul di depan mata semua orang. Hanya pada saat itulah semua orang dapat melihat dunia di depan mereka dengan jelas lagi. Ini adalah dunia yang penuh kehancuran, sebuah negeri yang benar-benar berantakan. Itu seperti seorang wanita lemah yang telah dianiaya berkali-kali. Yang tertinggal bukan hanya kekacauan, tapi juga ketidakberdayaan dan kesedihan. Lin, Bing, Dou, Xi, Ji. Melihat Dui Yue hancur total, Wang Chen, yang baru saja menstabilkan tubuhnya, tidak peduli untuk mengatur nafas. Dia mengecam gerakannya lagi. Pada saat ini, pertempuran telah memasuki tahap yang sangat panas. Dengan bantuan formula angkatan darat, Wang Chen, yang telah membalikkan keadaan, tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada Yen Seng Yueh. Mantra 9 Suku Kata Terus Memadat Dalam satu tarikan nafas, Wang Chen menunjukkan kekuatannya secara ekstrim, menunjukkan batasnya saat ini, mantra 8 Suku Kata. Senjata itu muncul, Shuro menyapu langit, dan Sage melihat ke bawah. Adegan heroik muncul satu demi satu, mempesona mata penonton di sekitarnya. Hancurkan semuanya. Namun, saat pemandangan itu menyapu ke arahnya, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Yen Seng Yueh tidak bingung. Setelah menyeka darah dari sudut mulutnya, dia dengan cepat menggoyangkan pergelangan tangannya. Astaga! Sesaat kemudian, senjata ilahi muncul di tangannya. Itu adalah pedang yang tak tertandingi dari Clear Stream Pavilion, pedang yang pernah ditampilkan Yen Seng Yueh sebelumnya, Lampu Hijau. Saat Lampu Hijau muncul, ekspresi Yen Seng Yueh tampak serius. Menginjak-injak segudang. Kemudian, dengan memutar tubuhnya, dia menebas dengan pedang panjangnya. Astaga! Bayangan pedang memenuhi langit. Mengaum! Pada saat berikutnya, rawungan keras datang dari bayangan pedang. Pada saat ini, di Lampu Hijau, seekor binatang raksasa yang sangat ganas berlari keluar dari pedang, bergegas menuju jimat yang telah dipadatkan Wang Chen. 2064 Lampu Hijau Pedang berharga Clear Flow Pavilion Senjata ilahi nomor satu di Clear Flow Pavilion. Yen Seng Yueh akhirnya memanggil Lampu Hijau. Itu Baiseh. Melihat pedang yang Ceng Yueh tersapu, bayangan pedang menghubungkan langit dan turunnya binatang dewa, entah berapa banyak orang yang berteriak kaget. Senjata ilahi Clear Flow Pavilion, Lampu Hijau, berapa banyak orang yang tidak mengetahuinya. Jiwa Baiseh, berapa banyak orang yang tidak mengetahuinya. Pada saat ini, melihat kemunculan Baiseh, semua orang tahu bahwa pertempuran telah meningkat. Meskipun pertarungan sebelumnya sangat intens, itu hanyalah pertarungan kekuatan fisik. Tapi mulai sekarang, ini bukan lagi pertarungan kekuatan fisik. Yen Seng Yueh adalah orang pertama yang memanggil senjata sucinya. Mengaum. Saat semua orang berseru, Baiseh, yang menyerang dengan pedang panjang, mengeluarkan raungan panjang. Saat berikutnya, melihat senjata panjang, Sura, dan Sageh yang menekannya, mata Baiseh bersinar dengan cahaya dingin. Produk. Saat dia membuka mulutnya, air lisui yang tak ada habisnya menyembur keluar. Toren melonjak. Baiseh menginjak ombak, menyerang langsung formula angkatan darat yang berada di garis depan. Gemuruh. Suara gemuruh kembali terdengar. Di bawah hentakan Baiseh, formula angkatan darat tiba-tiba berhenti, lalu langsung hancur. Gemuruh. Di saat berikutnya, Sura, yang sedang menghadapi Baiseh, langsung terlempar. Gemuruh. Kemudian, Sageh menekan ke bawah, diikuti dengan serangan yang dibentuk oleh formula tersebut. Adegan itu kacau balau. Baiseh memiliki aura seorang pria yang memegang kendali melawan sepuluh ribu musuh. Di tengah suara gemuruh, Baiseh terus-menerus menghancurkan mantra yang kuat. Di saat yang sama, energi di dalam tubuhnya juga terus melemah. Air Lishui memercik kemana-mana, langsung membekukan segala sesuatu dalam jarak seribu kaki, dan semuanya hancur. Melihat air Lishui terciprat kemana-mana, beberapa orang yang menonton dari jauh tidak punya pilihan selain mundur. Ah! Pada saat yang sama, serangkaian jeritan terdengar. Seniman bela diri lemah yang tidak bisa mengelak tepat waktu secara langsung berubah menjadi ketiadaan oleh air Lishui dan gelombang udara. Suara gemuruh berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui sebelum perlahan-lahan berakhir. Buk-buk-buk. Pada saat ini, sosok Wang Chen berhenti dan dia mundur dua langkah. Delapan suku kata mantra-nya semuanya rusak, tapi bagaimana dengan Yen Seng Yueh? Namun, kondisinya tidak jauh lebih baik. Saat mantra ini hancur, bekas darah mengalir dari sudut mulut Yen Seng Yueh. Di atas lampu hijau, ketajamannya ditarik kembali. Jelas sekali, meskipun delapan suku kata Wang Chen telah rusak, situasi Yen Seng Yueh tidak lebih baik. Sembilan kata rahasia, Anda menjadi lebih kuat. Menarik nafas dalam-dalam, Yen Seng Yueh memandang Wang Chen dan berkata. Namun, kali ini mantramu tidak bisa mengalahkanku. Keluarkan gerakan terkuatmu. Yen Seng Yueh berteriak pada Wang Chen dengan sinar dingin berkedip di matanya. Sembilan suku kata mantra, inilah rasa sakit di hati Yen Seng Yueh. Di masa lalu, Wang Chen telah menggunakan langkah ini untuk menghancurkan jiwa Baiz. Menyebabkan dia gagal dalam keluarga Ryu dan Kingsu. Pertempuran itu mengubah hidup Yen Seng Yueh. Namun, kali ini, dia tidak membiarkan Wang Chen melakukan apa yang dia inginkan. Mantra sembilan suku kata masih kuat. Namun, jiwa Baizhnya semakin kuat. Memikirkan hal ini, Yen Seng Yueh mengarahkan lampu hijau ke Wang Chen dan berteriak lagi. Bertarung. Mendengar kata-kata Yen Seng Yueh, Wang Chen menyipitkan matanya dan berteriak. Senjata esensi. Pada saat ini, bersamaan dengan raungan Wang Chen, senjata esensi terbentuk. Apakah Anda ingin bertarung sepuasnya? Kalau begitu mari kita bertarung. Saat ini, Wang Chen membentuk senjata esensi. Hembusan angin. Sambil mendengus dingin, sosok Wang Chen berlari keluar. Hembusan angin. Ini adalah langkah yang ditunjukkan Wang Chen saat ini. Hembusan angin, ringan dan lincah. Begitu dia melakukan gerakan ini, seluruh tubuh Wang Chen tersapu seperti angin, langsung menuju Yen Seng Yueh. Dia ingin menang dengan agiliti. Dari segi kekuatan, Yen Seng Yueh saat ini ternyata setara dengannya. Hal ini membuat Wang Chen menyadari bahwa Yen Seng Yueh pasti telah menggunakan cara ekstrim untuk memperkuat tubuhnya selama ini. Sekarang, Wang Chen bahkan tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Jika itu masalahnya, mari kita lihat seberapa cepat dia. Astaga! Dengan cepat, Wang Chen menghilang dari tempatnya. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Yen Seng Yueh. Kecepatannya sangat cepat. Melihat kecepatan yang ditunjukkan Wang Chen, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hua! Pedang panjang itu tersapu, dan dalam sekejap mata, pedang itu berada di depan Yen Seng Yueh. Pedang ringan itu menyapu ke arah Yen Seng Yueh. Ini adalah pemahaman baru Wang Chen tentang hembusan angin setelah memahami lima elemen. Kecepatannya lebih cepat, lebih lincah, dan lebih cepat. Kelihatannya seperti pedang sederhana, tapi Yen Seng Yueh tidak berani gegabuh. Dia buru-buru menggunakan lampu hijau di tangannya untuk memblokirnya. Tidak ada keributan seperti yang diharapkan. Bahkan suara sekecil apapun pun tidak terdengar. Konfrontasi antara kedua senjata itu anehnya hening. Kemudian, di depan mata semua orang yang tercengang, kedua senjata itu terhubung erat. Itu datang. Tidak baik, Yen Seng Yueh akan menderita. Mereka yang pernah bertarung dengan Wang Chen sebelumnya, dan telah melihat hembusan angin, mau tidak mau berseru. Begitu hembusan angin terjerat, mereka sudah paham betul akan konsekuensinya. Sebab, orang-orang itu sangat menderita akibat tindakan Wang Chen ini. Bahkan Yen Seng Yueh mau tidak mau mengubah ekspresinya saat melihat kedua senjata itu terhubung. Huh! Benar saja, di bawah seruan penonton, dan di bawah ekspresi serius Yen Seng Yueh, saat kedua senjata terhubung, Wang Chen tiba-tiba mengaktifkan energi yang tak ada habisnya. Api yang berkobar menyala. Pada saat berikutnya, di atas senjata energi Wang Chen, seekor naga api tiba-tiba muncul. Naga api ini sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, dan dengan cepat menelan senjata Yen Seng Yueh. Hah ya! Angin bertiup, dan Yen Seng Yueh tiba-tiba merasakan energi di tubuhnya diserap secara tak terkendali. Hembusan angin, menyerap energi. Badai petir, mengeluarkan energi. Yen Seng Yueh pernah mengalami kombinasi ini sebelumnya. Jangan pernah memikirkannya. Oleh karena itu, setelah guncangan awal, Yen Seng Yueh dengan cepat menjadi tenang. Bibirnya membentuk senyuman dingin, enyahlah. Dengan raungan marah, saat naga api hendak menjerat senjata Dewa Wang Chen, tiba-tiba, lampu hijau di tangan Yen Seng Yueh bersinar dengan cahaya dingin. Ledakan. Energi yang menakutkan meledak. Weng-weng-weng. Ledakan energi yang tiba-tiba ini sangat mendominasi, menyebabkan senjata energi Wang Chen dan lampu hijau Yen Seng Yueh berdengung. Deng-deng-deng. Setelah ledakan gelombang energi, Wang Chen dan Yen Seng Yueh berpisah, mundur ke belakang. Langkah ini tidak berhasil padaku. Menstabilkan tubuhnya, Yen Seng Yueh mencibir. Dia pernah menderita kerugian sebelumnya, bagaimana dia bisa menderita kerugian lagi? Dia sangat mengenal Wang Chen. Dia secara alami siap untuk langkah ini. Untuk menghentikan langkah ini, dia harus cukup kuat untuk melepaskan diri dari keterikatan Wang Chen. Ini adalah metode paling langsung yang terpikirkan oleh Yen Seng Yueh. Sangat baik, karena itu masalahnya. Tujuh Tebasan Apokaliptik Dengan raungan marah, Wang Chen menyerang lagi. Tujuh Tebasan Apokaliptik, Wang Chen sudah bisa melakukan enam gerakan. Tujuh Tebasan Apokaliptik Dengan mendengus dingin, Wang Chen mengeksekusi gerakan ke-6 dari Tujuh Tebasan Apokaliptik, Surga Apokaliptik. Ini juga salah satu jurus Wang Chen yang paling kuat. Huala! Saat senjata energi Wang Chen meledak, langit dan bumi berubah warna. Dengan suara robekan yang dalam, senjata energi di tangan Wang Chen sebenarnya telah berubah menjadi senjata ilahi yang panjangnya ribuan kaki. Saat senjata ilahi turun, langit terbelah menjadi dua. Pedang menakutkan itu sepertinya turun dari langit, dengan kuat menekan Yen Seng Yueh. Bilahnya mengeluarkan suara mendengung, seperti auman binatang iblis atau auman iblis. Di bawah bilahnya, tanah bergetar hebat. Retak-retak-retak. Pedang menakutkan itu belum menyentuh tanah, tapi gelombang udara langsung menghancurkan tanah. Retakan dengan cepat menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, tanah bergetar dan terbelah dua. Sangat bagus. Dia menyaksikan gerakan Wang Chen menurun. Mata Yen Seng Yueh bersinar terang. Kekuatan Wang Chen hampir mencapai level ini. Kalau begitu, mari kita lihat pencapaiannya selama ini. Bulan Hantu Dengan raungan marah, Yen Seng Yueh menyalakan lampu hijau. Bulan Hantu Bulan Hantu lagi Sebelumnya, telapak tangan Yen Seng Yueh juga disebut gosmun. Namun, tidak ada yang tahu bahwa langkah yang tampaknya tak tertandingi ini sebenarnya hanyalah perpanjangan tangan. Jurus yang benar-benar kuat adalah jurus pedang. Telapak tangan itu merupakan perpanjangan dari jurus pedang Yen Seng Yueh. Gosmun yang sebenarnya ada sekarang. Itu adalah jurus pedang. Wow 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 wow. Kali ini, ketika Gui Yueh menggunakan Gui Yueh, ribuan roh jahat muncul secara bersamaan. Raja Hantu yang sangat besar, memegang pisau tajam, berdiri di langit. Membunuh. Samar-samar, semua orang bisa mendengar raungan marah Raja Hantu. Astaga! Sesaat kemudian, awan gelap bergerak. Dalam sekejap, dunia seakan jatuh ke dalam malam abadi. Bulan darah di langit terus-menerus memancarkan sinar cahaya merah. Dalam kegelapan, cahaya merah tua itu seperti darah segar, mewarnai daratan menjadi merah. Di bawah lampu merah, roh-roh jahat menjadi semakin ganas. Di bawah kepemimpinan Raja Hantu dan senjata ilahi lampu hijau, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya secara langsung memblokir penghancur surga milik Wang Chen. Energi pedang meraja lela, dan energi hantu sangat padat. Kemanapun roh jahat lewat, dunia berguncang, seolah-olah neraka telah turun. Ledakan. Pada saat berikutnya, bulan hantu bertabrakan dengan penghancur surga milik Wang Chen. Ledakan keras terdengar, dan nyala api berkobar. Ding, ding, ding. Puluhan ribu suara gemuruh yang tajam terdengar terus-menerus. Satu demi satu, roh-roh jahat itu menggunakan senjata mereka dan dengan kejam mendarat di penghancur surga milik Wang Chen. Senjata elemennya bergetar hebat. Pada saat ini, kekuatan setiap serangan roh-roh jahat ini tidak kalah dengan serangan ahli puncak bulan mistik. Serangan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya gerakan ini. Penghancur surga karya Wang Chen dapat menghancurkan dunia. Namun, pada saat ini, hal itu dihentikan secara paksa. Setiap inci gerakannya ke depan sepertinya sangat sulit. Hahaha, Wang Chen, saatnya berhenti. Melihat serangan Wang Chen dihentikan, Yan Seng Yue menunjukkan senyuman gila. Bulan darah turun, dunia hancur. Sambil mengaum, Yan Seng Yue memanggil bulan darah. Suara mendesing. Di tengah deru angin, bulan darah turun sekali lagi. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya. Bulan darah ini benar-benar meledak ketika jatuh ke tengah-tengah roh jahat. Lampu merah dari keterampilan bela diri menyatu ke dalam tubuh setiap roh jahat. Di bawah perpaduan lampu merah, kekuatan roh jahat melonjak dalam sekejap. Kali ini, kekuatan penghancur surga Wang Chen terus melemah, dan tidak dapat ditingkatkan lagi. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Seberapa cepat penghancur surga. Namun, pada saat ini, ia benar-benar dihentikan oleh bulan hantu. Ini, apa yang terjadi? Dari mana datangnya perpindahan ini? Bagaimana Yen Seng Yue bisa begitu kuat? Ledakan. Saat Wang Chen masih terguncang, serangkaian ledakan terdengar, dan Wang Chen mengerang. Roh-roh jahat itu memilih untuk meledak secara serempak. Gelombang kekuatan yang mengerikan berkumpul, dan akhirnya membentuk gelombang darah yang mengerikan. Ombaknya menyapu dan langsung meluncur ke arah Wang Chen. Di tengah rangan, Wang Chen tiba-tiba terkena dampaknya, dan seluruh tubuhnya terlempar. Pochi Darah berceceran, dan wajahnya pucat. Retak-retak-retak Secara tidak jelas, seseorang bahkan bisa mendengar suara patah tulang dari dalam tubuh Wang Chen. 2065 Retak-retak-retak Suara retakan tulang terdengar. Puff Seteguk darah menyembur ke udara, mewarnai langit menjadi merah. Setiap tetes darah Wang Chen sama ganasnya dengan aliran deras. Betapa serunya pemandangan saat darahnya tertumpah. Merasa Menyaksikan dari jauh saat Wang Chen diledakkan setelah konfrontasi, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagaimana ini mungkin? Langkah itu, ini, sangat kuat. Ya Tuhan, Wang Chen terluka parah. Yen Seng Yue, dia. Jantung semua orang berdebar kencang. Wang Chen dikirim terbang. Dia terluka parah. Ini adalah pemandangan yang tidak diharapkan oleh banyak orang. Apakah Wang Chen akan kalah? Untuk sesaat, pikiran menakutkan menyebar di benak setiap orang. Wang Chen, dia tidak seberapa. Pria dari keluarga Han mencibir saat melihat ini. Lalu, dia berbalik untuk melihat Han Yuksuan. Keluargamu melakukan hal yang benar, bukan? Setidaknya orang ini tidak terlihat menarik. Dia bukan tandinganku. Pria dari keluarga Han menyeringai ketika sedikit rasa bangga muncul di matanya. Bagaimana kabar Han Yuksuan? Han Yuksuan tidak bisa lagi mendengar kata-kata pria itu. Dia mengepalkan tangannya dan mengerucutkan bibirnya. Wajahnya pucat. Melihat pria yang dikirim terbang, hati Han Yuksuan terasa seperti melayang di udara. Hilang. Itulah satu-satunya pemikiran yang tersisa di benak Han Yuksuan. Saat ini, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Kekalahan Wang Chen jelas merupakan hal yang baik bagi Han Yuksuan. Jika itu terjadi, legenda Wang Chen akan hancur. Paling tidak, reputasi keluarga Han akan pulih. Tapi kenapa Han Yuksuan begitu khawatir saat ini? Dia tidak bisa bernapas saat melihat pria itu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Saudara Chen? Di belakang mereka, Yosin Yan mengerutkan kening saat dia melihat adegan ini. He he, Yan sengiwe. Menarik. Berdiri di samping Yosin Yan, patriar keluarga Ryu tersenyum dan menatap Yosin Yan. Bagaimana menurutmu? Aku tidak akan melakukannya. Saudara Chen pasti akan menang. Setelah mendengar kata-kata sang patriark, Yosin Yan tiba-tiba berkata. Nada suaranya tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada saat ini, ekspresinya sangat tegas. Kegagalan. Mustahil. Ini hanya awal. Pertarungan keduanya belum mencapai puncaknya. Wang Chen masih memiliki banyak kekuatan yang belum dia tunjukkan. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, Wang Chen pasti akan mengungkapkan semua kemampuannya saat ini. Namun, ini hanyalah sebuah kompetisi. Oleh karena itu, mereka belum mencapai titik di mana mereka harus bertarung sampai mati. Mereka tidak perlu menggunakan kemampuan terkuat mereka. Saat ini, Wang Chen sedang menikmati pertempuran. Meskipun pada saat ini, Wang Chen untuk sementara berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, Yosin Yan masih penuh percaya diri. Alasan kenapa dia mengerutkan kening adalah karena dia terkejut dengan kekuatan Yen Seng Yueh. Terutama aura energi Yen Seng Yueh. Itu adalah energi iblis. Benar sekali, energi iblis. Yosin Yan merasakannya. Energi Yen Seng Yueh mengandung energi iblis yang menakutkan. Meski dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, Yosin Yan merasakannya. Oh, apakah begitu? Sepertinya Anda sangat percaya diri. He he, mari kita lihat betapa kuatnya Wang Chen. Sang Patriar tertawa saat mendengar kata-kata Yosin Yan dan melihat ekspresinya. Lalu, dia menyipitkan matanya dan melihat ke arena. Anak itu tampaknya cukup kuat. Mengapa dia tidak menggunakan kuali langit dan bumi? Jika dia mengeluarkan kuali langit dan bumi, dia mungkin memiliki secerca harapan. Jika dia tidak menggunakannya. He he, Wang Chen, sepertinya kamu dalam masalah hari ini. Bagus. Sangat bagus. Pada saat yang sama, Teng Li tidak diragukan lagi adalah orang yang paling bersemangat di antara kerumunan. Wang Chen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, yang membuatnya merasa sangat baik. Sial, apa yang anak ini coba lakukan? Saat ini, orang yang paling bersemangat di antara kerumunan adalah jubah hitam. Pada saat ini, melihat bagaimana Wang Chen dikirim terbang dan terluka parah, jubah hitam merasa cemas dan tertekan. Sialan, Wang Chen, kenapa dia terus menekan kekuatannya? Kekuatannya seharusnya lebih dari ini, bukan? Yang murni setengah langkah. Sialan, kenapa dia harus bertarung dengan kekuatan seperti itu? Tidakkah dia tahu bahwa melakukan hal itu tidak akan menguntungkannya sama sekali? Bagaimanapun, dari sudut pandang Black Robe, kekuatan Wang Chen tidak terbatas. Dia telah masuk ke jajaran yang murni, memiliki kekuatan lima elemen, dan bahkan memiliki kekuatan fusi. Salah satu dari mereka cukup untuk menghabisi Yen Seng Yueh. Namun, Wang Chen, jubah hitam merasa cemas. Dia berharap dia bisa bergegas keluar dan membantu Wang Chen bertarung. Jika bukan karena Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren yang menahannya, jubah hitam pasti sudah bergegas keluar. Melihat ekspresi depresi jubah hitam, ekspresi Jiang Chen Yuan aneh. Wang Chen menekan kekuatannya. Jiang Chen Yuan bisa memahami perasaan ini. Ini adalah tampilan menikmati pertarungan dengan lawan. Ini bukanlah pertarungan hidup dan mati. Mengapa salah satu dari mereka harus mati? Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh jubah hitam. Lagipula, jika itu adalah jubah hitam, dia mungkin ingin membunuh setiap lawannya, bukan? Mengapa dia ingin bertarung secara adil? Tidak mungkin orang pengecut ini memiliki kesadaran seperti itu. Adapun kekuatan. He he. Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan bahkan lebih geli. Jika Black Robe tahu bahwa kekuatan Wang Chen hanya setengah langkah menuju yang murni, bagaimana ekspresinya? Namun, lucu itu lucu. Sekarang, yang harus dilakukan Jiang Chen Yuan adalah menghentikan gerakan jubah hitam yang tiba-tiba. Di bawah tarikan Jiang Chen Yuan, jubah hitam hanya bisa mengutup dengan marah dan terus-menerus. Ledakan. Di tengah keributan kerumunan, tubuh Wang Chen jatuh ke tanah ribuan meter jauhnya. Hahaha. Terengah-engah, Wang Chen perlahan bangkit. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan dengan cepat menggunakan astral bodi tempering untuk memulihkan tubuh fisiknya. Guiyue, jadi beginilah cara jurus ini digunakan. Langkah ini sangat kuat. Yen Seng Yue, di mana batasmu? Melihat Yen Seng Yue tidak mengejarnya, mata Wang Chen menjadi lebih serius. Kekuatan Yen Seng Yue melampaui imajinasi. Gerakan Guiyue ini sebanding dengan serangan habis-habisan seorang ahli tahap menengah yang murni. Hingga saat ini kekuatan Yen Seng Yue masih menyedihkan. Hal ini membuat Wang Chen tidak dapat memahami batasan Yen Seng Yue. Inilah yang membuat Wang Chen khawatir. Pada saat yang sama, yang lebih mengejutkan Wang Chen adalah pada saat ini, Wang Chen memikirkan ilmu pedang Guiyue. Jika Ren Penghancur Surga hadir, dia akan mengenalinya lebih cepat. Ini karena Guiyue ini telah digunakan oleh Ren Penghancur Surga. Ilmu pedang Guiyue itu muncul di tangan Ren Pemecah Surga. Tampaknya ini adalah teknik bela diri yang kuat dari kultus Bulan Iblis. Dan pada saat ini, ilmu pedang Guiyue yang ditampilkan Yen Seng Yue, bukankah memiliki banyak kesamaan? Selain itu, ilmu pedang Guiyue yang ditampilkan Yen Seng Yue lebih kuat dan mendominasi. Tidak ada ilusi dan kenyataan, hanya serangan sederhana dan brutal. Ini sepertinya adalah versi yang ditingkatkan dari ilmu pedang Guiyue. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Apa yang sedang terjadi, Yen Seng Yue? Apa hubungan antara dia dan Ren Penghancur Surga? Atau Kultus Bulan Iblis? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Sangat bagus. Pertarungan ini semakin menarik. Anda benar-benar tidak mengecewakan saya. Namun segera, Wang Chen mengesampingkan semua keraguan di benaknya dan sudut mulutnya membentuk senyuman. Hanya pertarungan seperti itu yang bisa membuat darah Wang Chen mendidih. Selain itu, Wang Chen tidak memiliki beban apapun dalam pertempuran ini. Dia bisa menikmati pertarungan sepuasnya. Kuali Langit dan Bumi? Tidak, dia tidak membutuhkannya sekarang. Namun, dia mungkin membutuhkannya segera. Ada pun keraguan di hatinya. Setelah pertempuran ini, dia yakin Yen Seng Yue akan memberinya jawaban. Mata Wang Chen berbinar. Wang Chen, hehehe, kekuatanmu tidak terbatas pada ini, kan? Jika hanya itu, itu terlalu mengecewakan. Ayo tunjukkan kekuatan terkuatmu. Di mana Kuali Langit dan Bumimu? Saat Wang Chen memandang Yen Seng Yue dengan penuh semangat dan darahnya mendidih, Yen Seng Yue memegang pedang panjangnya dan berteriak. Kekuatan Wang Chen tidak terbatas pada ini. Jika kekuatan Wang Chen hanya sebatas ini, Yen Seng Yue akan kecewa. Dalam pertempuran ini, Yen Seng Yue belum menikmati dirinya sepenuhnya. Kekuatannya belum sepenuhnya dilepaskan, jadi bagaimana Wang Chen bisa mencapai batasnya? Yen Seng Yue sangat jelas tentang metode Wang Chen. Dia jelas tidak terbatas pada ini. Kamu, bukankah kamu juga menyembunyikan kekuatanmu? Ayo, tunjukkan kekuatanmu dan bertarunglah bersamaku. Setelah mendengar kata-kata Yen Seng Yue, Wang Chen berteriak. Retak-retak-retak. Pada saat yang sama, tubuh Wang Chen mulai menggeliat. Serangkaian suara tajam meledak dari dalam tulang dan tendonnya. Niat bertarungnya melonjak sekali lagi. Garis darah bela diri yang sale menjadi semakin kuat saat dia bertarung. Pada saat ini, aura Wang Chen mulai bangkit kembali. Bagus, karena itu masalahnya, mari kita bertarung sesungguhnya. Setelah mendengar perkataan Wang Chen, Yen Seng Yue tertawa terbahak-bahak. Bertarung. Dengan lampu hijau di tangannya, ekspresi Yen Seng Yue berubah serius. Hahaha. Saat ini, Yen Seng Yue kembali membangkitkan auranya. Asap hitam mengelilingi tubuhnya. Di dalam asap hitam, ada banyak binatang buas yang berlari kencang dan mengaum. Pada saat ini, angin kencang dipicu oleh aura ini dan mulai menyapu. Debu memenuhi langit dan awan gelap menutupi langit. Gemuruh. Secara tidak jelas, guntur dan kilat mulai terjadi. Bertarung. Seing Yen Seng Yue raise his aura again, Wang Chen semilet. Kuali langit dan bumi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen akhirnya mengeluarkan kuali langit dan bumi. Dengan kuali langit dan bumi di tangannya, Wang Chen berdiri dengan bangga. Auranya juga melonjak gila-gilaan. Saat ini, aura Wang Chen setara dengan Yen Seng Yue. Ya Tuhan, aura mereka masih meningkat. Sial, bukankah pertarungan sebenarnya tadi? Di mana batasnya? Langit, tidak mungkin menghentikan mereka lagi. Aura ini. Cek cek cek. Aku khawatir pure yang biasa pun tidak bisa menolaknya. Bukan. Apakah ini seseorang yang belum memasuki alam yang murni? Percakapan antara Wang Chen dan Yen Seng Yue serta perubahan mereka sekali lagi mengejutkan penonton. Pertarungan antara Wang Chen dan Yen Seng Yue memang penuh pasang surut. Berapa banyak lagi kekuatan yang mereka sembunyikan. Awalnya saat keduanya bertengkar secara fisik, ada yang mengira sudah mencapai batas kemampuannya. Kemudian, ketika mereka berdua mengeluarkan senjata suci mereka dan menunjukkan jurus kuat mereka, beberapa orang mengira mereka telah mencapai batasnya. Namun, semua itu salah. Mereka bahkan lebih kuat sekarang. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa keduanya masih memiliki kekuatan tersembunyi. Pada saat ini, satu-satunya hal yang dapat dilakukan penonton adalah menyaksikan pertempuran dengan penuh perhatian. Membunuh. Akhirnya, dibawa antisipasi penonton, dengan suara gemuruh, Yen Seng Yue memimpin serangan. Kuali langit dan bumi di tangan Wang Chen membuatnya merasakan ancaman besar. Tekanan mengerikan itu bahkan menyebabkan lampu hijaunya sedikit bergetar. 2066. Gerhana Matahari. Pada saat ini, mengikuti dengusan dingin Yen Seng Yue, dia memimpin dan menghunus pedangnya. Ledakan. Saat pedang itu terhunus, itu persis seperti namanya. Gerhana Matahari. Lampu hijau menyapu, membawa angin kencang tak berujung, awan gelap, dan binatang buas. Serangan pedang ini menyebabkan langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Astaga. Dengan satu tebasan, ribuan pedang ki terkondensasi menjadi bilah tajam dengan kilatan dingin. Bilah dingin ini seperti hujan anak panah, langsung menyapu ke arah Wang Chen. Suosh, suosh, suosh. Segala sesuatu di jalur hujan panah yang dibentuk oleh pedang ki yang kental hancur berkeping-keping. Faktanya, ruang itu sendiri terkoyak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya oleh aura pedang yang kuat ini. Di atas kehampaan, pada saat ini, retakan hitam muncul. Mengerikan sekali, sungguh mengejutkan. Gerhana Matahari. Huff, mari kita lihat bagaimana Anda akan melampaui terik matahari. Melihat hujan anak panah, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Di dalam medan perang, ekspresi Wang Chen sangat tenang. Engah, engah, engah. Bahkan melihat pakaiannya, yang telah terpotong oleh energi pedang yang kuat, Wang Chen masih tetap tenang. Kuali langit dan bumi, goyangkan dunia. Sambil mengaum, Wang Chen akhirnya mengeluarkan kuali langit dan bumi. Ledakan. Saat Wang Chen mengeluarkan kuali langit dan bumi, seluruh langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Astaga! Cahaya merah memenuhi langit, seolah ingin membubarkan awan gelap yang menutupi langit. Gemuruh. Sungai kekacauan yang sangat besar mengalir deras. Sungai yang kacau itu berubah menjadi naga dewa dan membubung ke langit. Dalam sekejap mata, naga sepanjang ribuan kaki itu menyapu ke segala arah. Gemuruh. Kemana pun naga panjang itu lewat, energi pedang yang tak ada habisnya langsung tersapu. Mengaum. Kemudian, serangkaian suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar. Sungai yang kacau mengalir menuju pedang panjang lampu hijau dengan cara yang tak tertandingi. Ledakan. Dalam sekejap mata, sungai kacau yang luar biasa indah ini bertabrakan dengan pedang panjang berwarna hijau. Dampaknya yang sangat besar, pada saat ini, pada saat ini, seolah membekukan ruang dan waktu. Dampaknya yang mengerikan membuat seluruh dunia tenggelam dalam kegilaan. Suosh, suosh, suosh. Kemudian, serangkaian suara gemuruh terdengar. Di tengah keributan yang dalam, sungai yang kacau itu sebenarnya mulai runtuh karena serangan pedang lampu hijau. Air kekacauan tak berujung tersebar ke segala arah. Ao-ao. Naga dewa itu meronta, meraung, berguling, dan akhirnya hancur sedikit demi sedikit. Desir, desir. Saat sungai kekacauan terbelah oleh pedang panjang hijau, kuali langit dan bumi milik Wang Chen telah tiba di depan Yen Seng Yue. Tanpa menunggu Yen Seng Yue mengatur nafas, kuali langit dan bumi dengan kejam bertabrakan dengan pedang panjang berwarna cian. Dong. Suara rendah meledak pada saat berikutnya. Seolah-olah bel besar berbunyi dan guntur misterius meledak. Langit dan bumi tiba-tiba berguncang bersamanya. KKK. Di bawah penyembunyian ini, hal pertama yang dihancurkan adalah ruang waktu ini. Ruang waktu hancur dan tersebar ke segala arah. Lubang hitam besar muncul di hadapan semua orang. Lubang hitam itu seperti iblis dengan mulut terbuka lebar, ingin menelan manusia di dunia. Bas dengungan-dengungan. Kemudian, gelombang suara yang menakutkan langsung hilang. Ah, ah, ah. Di tengah gelombang suara yang menakutkan, serangkaian jeritan menyedihkan terdengar. Meskipun para penonton telah mundur 3 hingga 4 ribu meter, mereka masih terlibat dalam pertempuran saat ini. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah adalah yang pertama menderita. Di tengah jeritan yang menyedihkan, para seniman bela diri ini hancur dalam sekejap mata dan menghilang dari dunia ini. Tidak bagus, cepat mundur. Langkah yang sangat kuat, ini bukanlah pertempuran yang bisa kita tahan. Sial, pertarungan antara Wang Chen dan Yen Seng Yueh sebenarnya bisa sangat menakutkan. Untuk sesaat, serangkaian seruan terdengar di tengah jeritan yang menyedihkan. Mereka yang lebih kuat, atau mereka yang jauh dari medan perang, mau tidak mau mengalami perubahan ekspresi yang drastis ketika mereka melihat pemandangan ini. Di tengah seruan tersebut, satu per satu, mereka dengan cepat mundur ke kejauhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Di inti medan perang, menghadapi dampak kuali langit dan bumi, wajah Yen Seng Yueh tiba-tiba menjadi pucat. Saat dia menerobos sungai yang kacau, kuali langit dan bumi yang lebih kuat datang menyerang. Dampak ini membuat Yen Seng Yueh merasa seperti sedang menanggung dampak gunung yang menakutkan. Kekuatan yang sangat kuat itu bahkan langsung mengalir ke tubuhnya. Kekuatan tirani tersapu. Kemanapun kekuatan ini lewat, Yen Seng Yueh langsung mengeluarkan setegup darah. Tendon dan pembulu darah di tubuhnya sepertinya terkoyak, dan tulangnya seperti akan hancur. Retak-retak-retak. Pada saat ini, pedang ilahi lampu hijau tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Pada saat ini, senjata ilahi hampir rusak. Ledakan. Saat Yen Seng Yueh masih terguncang, kuali langit dan bumi saat ini melepaskan kekuatan yang lebih dahsyat. Retak-retak. Kepulan-kepulan-kepulan. Semua tulang di tubuhnya hancur, dan darah muncrat dengan deras. Di tengah rangan yang teredam, Yen Seng Yueh terlempar seperti batu raksasa. Di bawah suara gemuruh, gelombang udara yang dahsyat menyebar ke sembilan langit dan sepuluh bumi. Wuss. Di tengah gelombang udara yang menakutkan ini, awan gelap yang menutupi langit dan bumi terguncang saat ini. Keresek. Guntur dan kilat yang terjadi antara langit dan bumi juga mulai turun pada saat ini. Kilatan guntur dan kilat menghantam tanah yang berantakan, menimbulkan semburan asap tebal dan debu tak berujung. Langit dan bumi berguncang, dan semua makhluk hidup musnah. Pada saat ini, seluruh dataran ratapan sepertinya telah jatuh ke tangan musuh. Setelah awan semacam ini berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui, akhirnya perlahan-lahan mulai meredah. Wuss. Pada saat ini, Wang Chen memegang kuali langit dan bumi di tangannya, sedikit terengah-engah. Dia melihat kekejauhan. Saat ini, Yen Seng Yueh telah jatuh ke tanah 3 hingga 4 ribu meter jauhnya. Oh my God, Yen Seng Yueh. Apakah dia sudah mati? Serangan yang mengerikan. Wang Chen benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Jika dia bertarung dengan kekuatan seperti itu, Yen Seng Yueh, aku takut. Saat gelombang udara berangsur-angsur menjadi tenang, menyaksikan pemandangan di depan mereka, orang-orang yang mundur 6 hingga 7 ribu meter, mulai berseru. Yen Seng Yueh, Wang Chen. Serangan sebelumnya antara keduanya sangat menggemparkan. Dan kali ini, Wang Chen jelas lebih unggul. Situasi Yen Seng Yueh saat ini tidak diketahui. Apalagi saat ini, situasi Yen Seng Yueh bahkan lebih mengejutkan. Lebih dari separuh tubuh Yen Seng Yueh hancur. Dia hampir tidak bisa dilihat sebagai manusia. Tulang putih yang mengerikan terlihat di mana-mana. Daging dan darahnya sudah compang kemping hingga tidak bisa dikenali lagi. Apakah dia masih bisa dianggap manusia? Dia lebih buruk dari mayat. Bagaimana mungkin orang tidak kaget? Perlu diketahui bahwa sebelum ini, Yen Seng Yueh bahkan memiliki keuntungan tertentu dengan mengandalkan jurus Gui Yueh. Tapi sekarang, situasinya justru terbalik dengan serangan Kuali Langit dan Bumi milik Wang Chen. Pertarungan ini sungguh penuh pasang surut. Huhuhuhu. Di tengah seruan penonton, Yen Seng Yueh yang tergeletak tak bergerak di tanah akhirnya tergerak saat ini. Pada saat ini, Yen Seng Yueh, yang terengah-engah, perlahan berjuang untuk bangkit dari tanah. Tubuh mengerikan dan menakutkan itu sedang menggeliat saat ini. Daging dan darahnya berkembang pesat. Pemandangan di depannya sungguh aneh dan ilusi. Wang Chen, Kuali Langit dan Bumi. Bagus. Hahaha. Bagus sekali. Di bawah tatapan orang banyak, Yen Seng Yueh tiba-tiba tertawa. Suaranya parau, seolah-olah berasal dari dalam neraka. Bersamaan dengan tawanya, hembusan angin pun bertiup. Huhuhuhu. Energi iblis yang mengerikan dilepaskan pada saat ini. Pada tahap ini, Yen Seng Yueh tidak lagi menyembunyikan dirinya. Itu benar. Dia adalah orang yang telah bergabung dengan jalur setan. Pada saat ini, energi iblis terkuatnya dilepaskan tanpa syarat. Wang Chen. Sangat bagus. Sangat bagus. Dia sangat kuat. Hahaha. Seiring dengan energi iblis yang melonjak, Yen Seng Yueh tertawa sinis. Ya Tuhan. Energi iblis. Seseorang yang telah bergabung dengan jalur iblis. Yen Seng Yueh sebenarnya adalah orang yang telah bergabung dengan jalur iblis. Dia menampilkan adegan yang ganas. Sial, dia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Wang Chen. Yen Seng Yueh. Kedua orang ini. Kekuatan mereka. Apakah mereka belum mencapai batasnya? Ya Dewa, apakah ini orang yang belum memasuki negara bagian yang murni? Merasakan energi iblis yang dilepaskan dari Yen Seng Yueh, penonton kembali terkejut. Wang Chen dan Yen Seng Yueh. Memang benar, pertarungan keduanya terus menghadirkan kejutan. Sejak awal, pertempuran ini tidak berlangsung damai. Hingga saat ini, hal tersebut masih mengejutkan dan menggemparkan masyarakat. Pertarungan seperti itu membuat penonton tidak bisa tetap tenang. Wuss. Angin menderu-deru. Pada saat ini, di tengah energi iblis yang mengerikan, Yen Seng Yueh seperti dewa iblis yang turun ke dunia. Jubah panjangnya yang compang kemping menari tertiup angin. Rambut panjangnya juga menari dengan liar saat ini. Energi iblis. Energi iblis yang murni. Melihat perubahan pada Yen Seng Yueh, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Yen Seng Yueh adalah orang yang telah bergabung dengan jalur iblis dan diselimuti energi iblis. Ini adalah sesuatu yang secara alami sudah diketahui Wang Chen sejak lama. Meskipun Yen Seng Yueh telah menekan pelepasan energi iblis, Wang Chen juga mengetahui bahwa Yen Seng Yueh sedang menekannya. Pada saat ini, ketika energi iblis dilepaskan sepenuhnya, Wang Chen terkejut. Kemurnian energi iblis ini bahkan melebihi kemurnian energi iblis yang dimiliki Jiang Chen Yuan dan yang lainnya. Kemurnian energi iblis adalah representasi dari kekuatan ras iblis. Terlebih lagi, sampai batas tertentu, aura iblis murni ini juga menunjukkan kemurnian darah iblis ini. Darah iblis seseorang yang telah bergabung dengan jalur iblis berbintik-bintik dan penuh dengan kotoran. Bahkan sulit bagi mereka untuk masuk ke dalam jajaran seni bela diri ilahi. Dan sekarang, Wang Chen akhirnya mengerti mengapa Yen Seng Yueh begitu kuat. Itu karena garis keturunannya. Garis keturunannya bahkan lebih murni daripada garis keturunan seseorang seperti Jiang Chen Yuan. Bagaimana ini mungkin? Memikirkan hal ini, bagaimana Wang Chen bisa tetap tenang? Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Kemurnian seseorang yang bergabung dengan jalur iblis sebenarnya lebih tinggi daripada kemurnian garis keturunan iblis murni. Bukan hanya dia iblis murni, tetapi Jiang Chen Yuan juga anggota keluarga iblis yang hebat. Garis keturunan orang seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan iblis biasa. Yen Seng Yueh ini sebenarnya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak bingung? 2067 Ya Tuhan, ini bukan hanya Wang Chen. Pada saat ini, beberapa iblis yang menyaksikan pertempuran di kerumunan tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka setelah merasakan aura Jiang Chen Yuan. Sebagai iblis, mereka sangat akrab dengan aura yang dipancarkan Yen Seng Yueh saat ini. Ini adalah aura klan iblis. Terlebih lagi, itu adalah aura klan iblis murni. Terlebih lagi, itu adalah aura klan iblis tingkat tinggi yang kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Manusia rendahan sebenarnya memiliki aura klan iblis. Semua orang dari ras iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Lagi pula, di mata mereka, betapa tidak berartinya manusia. Klan iblis dilahirkan untuk menjadi kuat. Namun, sekarang, aura garis keturunan yang sangat kuat. Ya, itu adalah aura garis keturunan. Dan itu bahkan lebih kuat dari milikku. Jiang Chen Yuan dan Jubah Hitam juga bingung saat ini. Keduanya adalah iblis tingkat tinggi. Tidak perlu banyak bicara tentang Jubah Hitam. Kekuatannya telah mencapai tahap akhir matahari murni, atau bahkan tingkat puncak. Seberapa lemahnya garis keturunannya? Adapun Jiang Chen Yuan. Sekarang, dia adalah seorang ahli yang telah menerima warisan iblis yang hebat. Garis keturunannya sudah lebih unggul dari banyak garis keturunan ras iblis. Ini jelas bukan garis keturunan yang bisa dibandingkan dengan iblis biasa. Namun, sekarang, garis keturunan kuat Jiang Chen Yuan sebenarnya tidak dapat dibandingkan dengan garis keturunan Yen Seng Yui. Bagaimana mungkin Jiang Chen Yuan tidak terkejut? Apa yang telah terjadi? Apakah itu ilusi, atau Sialan, Yen Seng Yui ini, siapa dia? Jubah Hitam juga berantakan. Mata semua orang tertuju pada Yan Cheng Yui yang berada di arena. Pada saat ini, ekspresi mereka sangat serius. Bagaimana kau? Akhirnya, di bawah keraguan yang tak ada habisnya, Wang Chen, yang berdiri di hadapan Yen Seng Yui, mau tidak mau bertanya terlebih dahulu. Hei hei, garis keturunan. Menghadapi keraguan Wang Chen, Yen Seng Yui tidak menunggu Wang Chen menyelesaikan kata-katanya dan bertanya langsung. Seolah dia sudah menebak apa yang ingin dikatakan Wang Chen. Ya, garis keturunanmu. Mengapa ini begitu kuat? Kamu adalah iblis. Anda pasti tidak memiliki garis keturunan seperti itu. Wang Chen bertanya dengan suara yang dalam. Haha. Mendengar perkataan Wang Chen, Yen Seng Yui tertawa terbahak-bahak. Ini pertama kalinya aku menunjukkan kekuatan penuh garis keturunanku di depan semua orang. Juga. Namun, saat menghadapi pertanyaan Wang Chen, mata Yen Seng Yui berbinar. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, energi yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Namun, jejak energi ini dikontrol dengan ketat dan tidak bocor sama sekali. Itu langsung menyapu ke arah Wang Chen. Saat itu juga, gelombang energi dengan cepat ditarik kembali. Kekuatan 5 Elemen Wang Chen kembali tercengang saat merasakan energi yang dilepaskan dan ditarik segera setelah dilepaskan. Kekuatan 5 Elemen Itu benar. Jika yang ditampilkan Yen Seng Yui bukanlah kekuatan 5 Elemen, apalagi yang bisa terjadi. Dia sebenarnya telah memahami kekuatan 5 Elemen. Hal ini membuat hati Wang Chen tidak bisa tetap tenang. Yen Seng Yui menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Faktanya, ini adalah rahasia yang menggemparkan dunia. Pada saat ini, hati Wang Chen sedang kacau. He he, kekuatan 5 Elemen. Jadi, Anda mengetahuinya. Menghadapi keterkejutan Wang Chen, Yen Seng Yui tiba-tiba menunjukkan senyuman. Saat berikutnya, dia menyipitkan matanya. Sangat baik, karena itu masalahnya, sepertinya Anda telah menguasai kekuatan 5 Elemen. Kalau begitu, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya dan lawan aku. Yen Seng Yui berkata dengan suara yang dalam. Tentu saja, tempat ini tidak cocok lagi untuk kita bertarung. Kemudian, melihat sekeliling, Yen Seng Yui menunjukkan senyuman yang dalam. Kekuatan 5 Elemen. Setidaknya, Yen Seng Yui tidak ingin ada yang mengetahui situasinya saat ini. Ini juga alasan mengapa auranya hanya dirasakan oleh Wang Chen sebelumnya. Ini juga alasan mengapa dia dan Wang Chen tidak memilih untuk menampilkan kekuatan 5 Elemen. Karena tempat ini tidak cocok. Mana yang cocok? Menghadapi kata-kata Yen Seng Yui, Wang Chen bertanya dengan sungguh-sungguh. Pertarungan ini akan jauh lebih sulit dari yang dibayangkan Wang Chen. Aura Iblis Murni, Garis Keturunan Iblis Kelas Atas, Kekuatan 5 Elemen. Semua ini adalah kekuatan yang ditunjukkan Yen Seng Yui yang tidak dapat dibayangkan oleh Wang Chen. Terutama kekuatan 5 Elemen. Di luar dugaan, Yen Seng Yui juga sempat memahaminya. Apa yang dia temui? Apa yang telah dia lalui? Selama bertahun-tahun, anugerah apa yang diterima Yen Seng Yui? Keraguan di benak Wang Chen lebih dari sedikit. Dia sangat ingin mengetahui segala sesuatu di balik ini. Pertempuran dalam kekosongan. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yen Seng Yui tersenyum dan berkata. Baiklah. Mendengar perkataan Yen Seng Yui, Wang Chen mengangguk. Pertempuran di kekosongan. Ini adalah pilihan terbaik. Dia dan Yen Seng Yui bisa menyimpan rahasia mereka lebih lama. Namun, jika saya menang, saya perlu tahu segalanya tentang Anda. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah taruhannya. Hahaha. Baiklah. Jika saya menang, saya juga perlu tahu segalanya tentang Anda. Yen Seng Yui lauget. Saat ini, keduanya mencapai konsensus. Karena itu masalahnya, ayo bertarung. Setelah mencapai konsensus, Wang Chen berteriak keras. Ledakan. Sesaat kemudian, Wang Chen dan Yen Seng Yui menyerang di waktu yang hampir bersamaan. Saat keduanya menyerang, mereka tidak saling menyerang. Sebaliknya, mereka memilih untuk bergabung pada saat yang sama untuk menghancurkan langit. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, turbulensi ruang waktu yang tak ada habisnya menyembur keluar, dan sebuah lubang hitam yang sangat dalam muncul di depan semua orang. Ini adalah jalan menuju kekosongan. Ayo pergi. Melihat kemunculan lubang hitam tersebut, Wang Chen dan Yen Seng Yui berteriak bersamaan. Astaga. Sesaat kemudian, sosok mereka berkedip-kedip, dan kedua sosok itu berlari ke dalam lubang hitam pada saat bersamaan. Kotoran. Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, ekspresi banyak penonton tiba-tiba berubah pada saat ini. Pertempuran dalam kekosongan. Sial, mereka sebenarnya. Pertempuran dalam kekosongan. Sepertinya mereka berdua akan menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mengapa mereka ingin bertempur di Void? Tidakkah mereka ingin kita melihat kekuatan mereka yang sebenarnya? Bagaimanapun, Wang Chen memiliki banyak lawan. Sepertinya hanya ini yang bisa kita lihat dalam pertarungan antara mereka berdua. Dan hasilnya. Melihat Wang Chen dan Yen Seng Yui berlari ke dalam lubang hitam, kerumunan pun gempar. Berengsek. Di belakang kerumunan, ekspresi pria dari keluarga Han sangat jelek. Wang Chen, Yen Seng Yui. Pertarungan antara mereka berdua baru saja dimulai. Siapa sangka mereka akan memilih cara seperti itu? Hal ini menyebabkan pria tersebut kehilangan kesempatan terbaik untuk mengamati mereka berdua. Pada saat ini, setengah dari rencananya telah gagal. Berdiri di samping pria itu, ekspresi Han Yuksuan juga menjadi serius saat melihat ini. Aura dan kekuatan yang ditampilkan Yen Seng Yui di akhir membuat orang khawatir. Mungkinkah Wang Chen masih bisa menyapu dunia dan mendominasi surga? Han Yuksuan mengerucutkan bibirnya dan melihat ke lubang hitam yang akan menutup. Bajingan, Wang Chen, Yen Seng Yui. Bagus, bagus sekali, kalian berdua pantas mati. Di tengah kerumunan, ekspresi Teng Li juga tiba-tiba berubah. Pertarungan antara Wang Chen dan Yen Seng Yui hanya untuk mereka tonton sejauh ini. Berdasarkan intuisinya yang tajam, Teng Li tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Wang Chen, Yen Seng Yui, keduanya pasti menyembunyikan beberapa metode ampuh. Dan metode ini adalah sesuatu yang mereka tidak ingin orang lain mengetahuinya. Karena itu, keduanya memilih bertarung dalam kehampaan. Jika tidak, dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa memulai pertempuran dalam kehampaan. Benua Tian Xuan benar-benar mampu menahannya. Bagaimana mungkin Teng Li tidak marah? Karena, segala sesuatu yang Wang Chen dan Yen Seng Yui tidak ingin orang lain ketahui, inilah yang paling dikhawatirkan Teng Li. Apa yang disembunyikan Wang Chen? Bagaimana ekspresi Teng Li bisa bagus sekarang karena rencananya gagal? Tapi, hehehe, tidak peduli apa, Wang Chen, kematianmu akan segera datang. Namun, setelah marah, seolah memikirkan sesuatu, Teng Li tiba-tiba tertawa dingin. Akhir dunia dan kematian mendekati Wang Chen tanpa batas. Tidak peduli hasil dari pertempuran ini, keluarga Tengnya akan membuat Wang Chen membayar harga yang menyakitkan. Memikirkan hal ini, Teng Li perlahan menjadi tenang. Dia menyipitkan matanya, melihat kekehampaan, dan menunggu dengan tenang. Ledakan Turbulensi terjadi di mana-mana Ini adalah daerah terpencil dan tak terbatas. Ini adalah dunia yang aneh. Tanah merah tidak terbatas, dan debu beterbangan kemana-mana. Udara dipenuhi dengan faktor mengamuk dan turbulensi yang tak ada habisnya. Ini adalah medan perang yang dipilih Wang Chen dan Yen Seng Yueh dalam kehampaan. Tidak ada seorangpun di sini, kamu bisa menunjukkan kekuatanmu. Tunjukkan padaku kekuatan lima elemenmu. Saya tahu, Anda telah menguasai kekuatan lima elemen. Berdiri di tengah wilayah yang luas dan tak terbatas ini, Yen Seng Yueh memandang Wang Chen dan berteriak. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, aura di sekelilingnya meningkat lagi. Dalam sekejap, aura iblis di sekelilingnya berubah menjadi energi yang sangat ganas, energi logam langit. Kekuatan lima elemen, kekuatan sky metal. Pada saat ini, Yen Seng Yueh menampilkannya. Wuss. Dalam sekejap, saat kekuatan sky metal meledak, langit dan bumi dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Angin itu seperti pisau, mendatangkan malapetaka ke segala arah. Kekuatan logam langit, hahaha, bagus, sangat bagus, ayo, bertarung. Melihat Yen Seng Yueh menampilkan kekuatan sky metal, Wang Chen tertawa keras. Ledakan. Saat dia selesai berbicara, dia juga menunjukkan kekuatan sky metal. Cahaya kemasan menyelaukan, dan gelombang udara melonjak. Saat ini, aura Wang Chen tidak kalah dengan Yen Seng Yueh. Dua energi menakutkan mendatangkan malapetaka di dunia terpencil yang hanya dimiliki oleh mereka berdua. Keduanya bagaikan dua matahari yang terik, menyinari langit. Juga kekuatan sky metal. Hehe, bagus sekali. Apakah kamu masih ingin bermain? Energi yang sangat kuat. Kalau dipikir-pikir, kamu pasti sudah menstimulasi tunas sky metal kan? Kalau begitu biarkan aku melihat betapa menakutkannya kekuatan sky metalmu. Merasakan kekuatan sky metal yang ditampilkan oleh Wang Chen, ekspresi Yen Seng Yueh berubah. Namun di saat berikutnya, dia menunjukkan senyuman gila. Bertarung. Saat dia selesai berbicara, sosok Yen Seng Yueh melintas, dan dia tiba-tiba menyerang Wang Chen. Wuss. Ribuan bilah tajam muncul di langit pada saat ini, dan mereka terjalin dengan senjata dewa lampu hijau, mengeluarkan serangkaian suara senandung lembut. Pedang itu menebas, seolah ingin menyapu langit dan bumi. Dengan pemasukan kekuatan sky metal, gerakan Yen Seng Yueh ini luar biasa kuatnya. Membunuh. Melihat Yen Seng Yueh menyerbu ke arahnya, Wang Chen tidak mau kalah. Sambil mengaum, dia juga mengeluarkan kuali langit dan bumi, dan menyerang lagi. Pada saat ini, pertarungan antara kekuatan lima elemen telah dimulai. Pertarungan antara dua orang jenius yang tiada taranya telah memasuki tahap paling intens. 2068. Ledakan. Di tengah raungan yang menakutkan, kuali langit dan bumi milik Wang Chen meledak ke arah berlawanan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Getaran yang mengerikan menyebabkan ruang terdistorsi. Wuss. Sungai panjang kekacauan yang tampak seperti galaksi yang bergelombang tiba-tiba muncul. Itu membentang di seluruh kehampaan, membawa serta keluasan dan kemegahan yang tak terbatas. Langkah bagus. Melihat kekuatan mengerikan dari gerakan Wang Chen setelah menyatu dengan aura emas surgawi, Yen Seng Yueh tertawa terbahak-bahak. Hancurkan. Segera setelah itu, Yen Seng Yueh berteriak dengan marah. Ekspresi gila melintas di matanya. Ledakan. Lampu hijau menyala dengan ganas, menghantam sungai kekacauan. Wuss. Itu seperti jarum penstabil yang telah dimasukkan ke dalam galaksi megah. Saat senjata lampu hijau menembus, sungai kekacauan yang berjatuhan tiba-tiba berhenti. Ledakan. Pada saat berikutnya, ketika aura emas surgawi yang menakutkan muncul dari dalam lampu hijau, sungai kekacauan tiba-tiba meledak. Saat ini, Yen Seng Yueh tidak lagi sebanding dengan dirinya sebelumnya. Setelah menampilkan kekuatan lima elemen, kekuatan Yen Seng Yueh meningkat pesat. Dong. Saat sungai kekacauan terkoyak, terdengar suara gemuruh yang keras. Yang mengesankan, kuali langit dan bumi telah tiba dan menabrak senjata lampu hijau. Gemuruh. Gelombang besar bergulung. Dalam sekejap, cahaya menyelaukan meledak. Bagaikan ledakan terik matahari atau letusan gunung berapi, di saat berikutnya, pancaran sinar tak terbatas memancar ke segala arah. Gemuruh. Di bawah pengaruh gelombang kejut, seluruh langit mulai terdistorsi. Retak-retak-retak. Kekosongan mulai retak. Wuss. Di bawah angin kencang, seluruh tanah mulai bergetar, dan debu tak berujung beterbangan ke langit. Bas dengungan-dengungan. Kuali langit dan bumi dan pedang lampu hijau mulai bergetar dan berjuang keras. Menanggung beban terberat, cahaya menyelaukan pada pedang lampu hijau, setelah berjuang sejenak, dengan cepat meredup. Auman-auman-auman. Samar-samar, jiwa baes terlihat berjuang dalam pancaran cahaya. Ledakan. Detaran yang sangat besar terasa. Bas. Suara dengungan pelan terdengar, dan pedang lampu hijau dengan cepat terlempar ke belakang. Poci. Dia memuntahkan seteguk darah. Buk-buk-buk. Kemudian, Yan Seng Yue mundur dengan cepat. Saat ini, lampu hijau di tangannya sudah redup. Bajingan. Melihat kuali langit dan bumi, mata Yan Seng Yue bersinar dengan sedikit kekejaman. Enyah. Dengan jentikan pergelangan tangannya, perisai pelindung besar berwarna hitam pekat muncul di tangan Yan Seng Yue. Hantu langit. Dengan mendengus dingin, saat kuali langit dan bumi runtuh, Yan Seng Yue dengan cepat membentuk dua segel di tangannya. Bas. Saat kedua rune terbentuk, penghalang hitam pekat itu bergetar dan melepaskan cahaya hitam yang tak terbatas. Sebuah penghalang kaca hitam besar muncul di samping Yan Seng Yue. Ledakan. Pada saat itulah, kuali langit dan bumi akhirnya runtuh. Ledakan yang mengerikan terdengar. Namun, kali ini kuali langit dan bumi tidak mendarat di Yan Seng Yue. Sebaliknya, itu diblokir oleh Sky Ghost Barrier hitam. Lapisan cahaya hitam berfluktuasi. Ah. Saat lapisan kilau hitam ini berfluktuasi, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul untuk sementara waktu. Di atas Sky Ghost Barrier, ada puluhan ribu dewa dan setan. Para dewa dan setan ini sangat agung dan ganas. Mereka tampak mendesis dan mengaum pada saat bersamaan. Gelombang suara yang besar bergema. Para dewa dan iblis itu sepertinya telah hidup kembali, dan semuanya jatuh ke kuali langit dan bumi. Dong. Menderita dampak seperti itu, kuali langit dan bumi, yang hampir kehabisan energi, tiba-tiba bergetar. Seluruh tanah bergetar, dan lapisan gelombang udara yang tampak padat tersapu. Gelombang udara ini sepertinya mampu menjungkir balikan dunia, dan seluruh daratan pun terangkat. Potongan bumi yang tak terhitung jumlahnya terangkat ke langit. Saat ini, tanah tiba-tiba runtuh. Setelah tabrakan ini, energi kuali langit dan bumi akhirnya habis, dan cahayanya meredup. Dengan suara lembut, kuali langit dan bumi tiba-tiba terbang menuju Wang Chen. Buk-buk-buk. Menjaga kuali langit dan bumi, sosok Wang Chen berhenti, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Hantu langit. Ini sangat kuat. Memegang kuali langit dan bumi, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Ekspresinya serius. Kuali langit dan bumi juga sangat kuat. He he, sepertinya lampu hijauku tidak sebanding dengan kuali langit dan bumimu. Pada saat ini, saat kuali langit dan bumi diguncang, Yan Seng Yue juga tersenyum. Api. Namun, dengan sangat cepat, Yan Seng Yue melakukan gerakan lain. Dengan mendengus dingin, sebuah mangkuk muncul di tangan Yan Seng Yue. Segera setelah mangkuk itu terbalik, nyala api yang tak berujung melonjak keluar. Nyala api ini tampak berwarna hitam, dan itu sangat aneh. Saat api ini dicurahkan, mereka dengan cepat berubah menjadi burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya. Burung dan binatang ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat mereka bergegas menuju Wang Chen. Kekuatan api yang membara. Melihat pemandangan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Yan Seng Yue tidak hanya mengontrol aura of heaven metal, tetapi dia juga memiliki aura of blazing flame. Pada saat ini, dia menampilkan aura of blazing flame. Ditambah dengan mangkuk aneh di tangannya, kekuatannya tak tertandingi. Melihat ribuan binatang bergegas ke arahnya, ekspresi Wang Chen tiba-tiba menjadi serius. Perintah surgawi Dengan mendengus dingin, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan perintah surgawi. Aura ibu air Kemudian, Wang Chen menampilkan aura ibu air. Yan Seng Yue menampilkan aura api yang berkobar. Kemudian, Wang Chen menampilkan aura ibu air. Suara mendesing. Kuali langit dan bumi telah dikeluarkan sekali lagi. Pada hari ini, setelah mengintegrasikan aura ibu air, serangan kuali langit dan bumi sepertinya tidak terlalu mendominasi. Namun, ada tambahan keagungan tak terbatas di dalamnya. Sungai kekacauan yang panjang berubah menjadi sungai yang begelombang, lautan luas. Sungai panjang yang tak berujung menutupi binatang-binatang yang bergegas ke arahnya. Mendesis. Air dan api bercampur, asap tebal mengepul. Pada saat ini, kuali langit dan bumi dikelilingi oleh cahaya merah dan biru yang menyilaukan, saling memantulkan. Dua gelombang energi, di ruang ini, memulai pertarungan sengit. Di bawah kendali Wang Chen, kuali langit dan bumi terus-menerus mencurahkan energi yang terintegrasi dengan aura ibu air. Pada saat ini, nyala api berkobar keluar dari mangkuk sedekah hitam. Banjir dan kobaran api dengan ganasnya berubah menjadi binatang buas, menjerat dan membunuh satu sama lain. Raungan terus meletus, asap tebal terus keluar. Pada saat ini, betapa mempesona pemandangannya. Betapa gilanya itu. Pertarungan antara aura lima elemen telah mencapai batasnya saat ini. Bajingan, istirahat untukku. Melihat kedua belah pihak menemui jalan buntu, mata Wang Chen berkilat dingin. Membunuh. Sambil mengaum, Wang Chen melambaikan kuali langit dan bumi dan meledakkannya ke depan. Keturunan naga ilahi. Pada saat yang sama, Wang Chen mengeluarkan perintah surgawi dan memanggil naga ilahi. Auman, auman, auman. Saat naga ilahi dipanggil. Ratusan dan ribuan naga ilahi, pada saat ini, muncul entah dari mana dan mulai menimbulkan kekacauan dengan aura ibu air. Ledakan. Di saat yang sama, kuali langit dan bumi juga meledak. Meskipun sungai panjang kekacauan telah pecah, kuali langit dan bumi bahkan lebih ganas. Kuali langit dan bumi, ratusan dan ribuan naga ilahi. Pada saat ini, kekuatan yang dihasilkan oleh kombinasi kedua gerakan tersebut tidak dapat dibayangkan. Boom, boom, boom. Setelah kombinasi kedua gerakan tersebut, kekuatan yang meletus tak tertahankan. Kemanapun ia lewat, semuanya musnah. Binatang buas mengamuk yang tak ada habisnya semuanya berubah menjadi ketiadaan pada saat ini. Kuali langit dan bumi dan naga ilahi yang tak ada habisnya langsung menuju Yen Seng Yui. Boom. Saat berikutnya, kuali langit dan bumi dan naga ilahi yang tak ada habisnya menghancurkan segalanya dan meledakkan lapisan perisai hantu surgawi yang gelap. Perisai hantu surgawi tiba-tiba bergetar. Bas. Mangkuk hitam di tangan Yen Seng Yui juga bergetar saat ini. Retak-retak-retak. Di bawah dampaknya, perisai hantu surgawi bahkan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Pof. Menyemburkan setegup darah, wajah Yen Seng Yui tiba-tiba menjadi pucat saat dia mundur ke belakang di saat berikutnya. Boom. Pada saat yang sama, sisa energi dari perisai hantu surgawi meledak. Bersama dengan sisa energi dari mangkuk hitam, ia mengguncang naga ilahi yang tak ada habisnya dan menghentikan kemajuan kuali langit dan bumi. Membunuh. Melihat Yen Seng Yui terpaksa mundur, sosok Wang Chen kembali berkedip. Dengan lambayan tangannya, Wang Chen menyimpan kuali langit dan bumi dan menyerang secara langsung. Dengan pengalaman bertarungnya yang kaya, Wang Chen tahu bahwa ini adalah sebuah peluang. Kesempatan terbaik. Angin. Sambil mendengus dingin, Wang Chen menampilkan kekuatan kayu kehidupan dari lima elemen. Memanfaatkan kesempatan ini, dia ingin mengerahkan seluruh kemampuannya dalam sekali jalan. Dalam pertukaran tanpa akhir sebelumnya, Wang Chen telah merasakan kekuatan luar biasa Yen Seng Yui. Jika ini terus berlanjut, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Oleh karena itu, kesempatan yang muncul pada saat ini tidak diragukan lagi sangat berharga bagi Wang Chen. Bagi para ahli di level mereka, munculnya peluang seperti itu sudah cukup bagi mereka untuk melihat awal kemenangan. Astaga! Dengan sekilas sosoknya, kecepatan Wang Chen sangat cepat. Ledakan. Sebelum Yen Seng Yui dapat menstabilkan sosoknya, Wang Chen menyerang di depannya dan meninju dengan tinju kaisar surgawi. Enyah. Melihat tinju kaisar surgawi mendatanginya, menghadapi kecepatan mengejutkan Wang Chen, ekspresi Yen Seng Yui berubah drastis. Tanpa sadar, dia dengan cepat menggunakan kedua tangannya untuk memblokir. Bang! Suara tabrakan yang tumpul meledak. Suosh! 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 Potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Ah! Dengan jeritan yang membekukan darah, sosok Yen Seng Yui terlempar seperti meteor. Pada saat ini, di bawah tinju kaisar surgawi Wang Chen yang brutal, tubuhnya mulai retak sedikit demi sedikit. Berengsek! Menahan rasa sakit, Yen Seng Yui menyaksikan Wang Chen mengejarnya lagi. Ekspresinya sangat jelek. Dia tidak menyangka Wang Chen akan memanfaatkan kesempatan ini. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam satu gerakan, tapi sekarang, itu merupakan pukulan yang tak terbayangkan baginya. Saat ini, Yen Seng Yui sebenarnya ditekan oleh Wang Chen. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Pewaris dewa sejati memang sangat kuat. Namun, Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk mengalahkanku. Memuntahkan setegup darah, Yen Seng Yui menyaksikan Wang Chen berlari lagi. Kegilaan muncul di matanya. Apa? Mendengar perkataan Yen Seng Yui, ekspresi Wang Chen berubah drastis. Pewaris dewa sejati. Apakah Yen Seng Yui sudah mengetahui identitas saya? Saat ini, kata-kata Yen Seng Yui seperti bom yang meledak di benak Wang Chen. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Yen Seng Yui mengetahui identitas saya? 2069 Hahaha, ayolah, Wang Chen. Tunjukkan padaku kekuatan terkuatmu. Anda dan saya, pertarungan terakhir. Saat Wang Chen terkejut, Yen Seng Yui tertawa terbahak-bahak. Jedau Wang Chen sudah cukup baginya. Kekuatan lima elemen, gabung. Sambil mengaum, wajah Yen Seng Yui berubah menjadi mengerikan. Kekuatan lima elemen, gabung. Ketika Wang Chen mendengar kata-kata itu, dia semakin terkejut. Energi penggabungan kekuatan lima elemen. Mungkinkah? Aura bumi tebal, aura logam surgawi. Menggabungkan, kekuatan langit logam dan bumi. Namun, sebelum Wang Chen sempat bereaksi, reaksi Yen Seng Yui memberikan jawaban kepada Wang Chen. Kekuatan logam surga dan kekuatan bumi bergabung. Heaven Metal Force hanyalah. Bumi melahirkan logam. Yen Seng Yui sebenarnya telah menggabungkan kedua kekuatan tersebut. Gemuruh. Ketika kekuatan bumi dan kekuatan logam surga bergabung, seluruh dunia sepertinya akan meledak pada saat berikutnya. Cahaya kemasan bersinar cemerlang dan cahaya kuning memenuhi udara. Kedua sinar cahaya itu bersinar dan menciptakan aura yang menyesakan. Itu adalah aura yang mendominasi dan berat. Itu adalah aura yang menyesakan. Wuss. Saat itu juga, jubah Yen Seng Yui berkibar tertiup angin kencang. Rambut panjangnya menari-nari liar ditiup angin, seolah-olah telah berubah menjadi bilah pedang yang tak terhitung jumlahnya. Berengsek. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketika melihat apa yang terjadi. Pertama, itu adalah kekuatan logam surga, lalu kekuatan api mengamuk, dan sekarang, itu adalah penggabungan kekuatan logam surga dan kekuatan bumi. Pada akhirnya, Yang Ceng Yui ini masih ingin membuat orang lebih terkejut. Menggabungkan kekuatan lima elemen, dia telah menguasai setidaknya tiga dari kekuatan lima elemen. Terlebih lagi, dia tahu bahwa dia adalah penerus dewa sejati. Semua ini tidak diragukan lagi membuat Wang Chen tidak bisa tetap tenang saat ini. Siapa kamu? Terkejut, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Aku, hahaha, siapa aku, Wang Chen? Bahkan sampai sekarang, kamu masih belum bisa menebaknya. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Yang Ceng Yui mengungkapkan senyuman dingin. Bajingan. Mendengar perkataan Yang Ceng Yui, ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Mungkinkah? Bagaimana ini mungkin? Seolah memikirkan sesuatu, wajah Wang Chen dipenuhi rasa tidak percaya yang tak ada habisnya. Dewa setan. Akhirnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dewa setan. Hahaha. Mendengar perkataan Wang Chen, Yang Ceng Yui tertawa terbahak-bahak. Sudah kubilang, lawanmu adalah aku. Yang Ceng Yui side softly. Hai. Mendengar ini, ekspresi Wang Chen menjadi semakin jelek. Dia akhirnya tahu kenapa dia merasakan keakraban saat bertarung dengan Yang Ceng Yui. Wang Chen juga tahu mengapa dia merasakan sedikit kegelisahan di darahnya saat dia bertarung dengan Yang Ceng Yui. Warisan Dewa Setan. Pasti begitu. Yang Ceng Yui, hey actually. Terlebih lagi, yang lebih penting, Wang Chen menemukan identitas lain dari Yang Ceng Yui. Nada Familiar, Postur Familiar. Ge Hao. Itu benar. Saat ini, Wang Chen benar-benar melihat sosok Ge Hao. Dia sepertinya tumpang tindih dengan Yang Ceng Yui, menjadi orang yang sama. Dalam sekejap, mata Wang Chen membelalak. Dia masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ge Hao. Apa hubunganmu dengan Ge Hao? Wang Chen mau tidak mau bertanya. Apakah lawanku adalah dia? Ge Hao telah mengatakan ini beberapa kali. Setiap saat, Wang Chen merasa bingung. Setiap saat, pikiran Wang Chen dipenuhi keraguan. Setiap saat, bukankah Wang Chen merasakan dejavu saat melihat Ge Hao? Hingga saat ini, semua keraguan perlahan terungkap. Ge Hao, dia ternyata Yen Seng Yui. Yen Seng Yui ternyata adalah warisan Dewa Iblis. Memikirkan hal ini, jantung Wang Chen, pada saat ini, sepertinya berhenti berdetak. Hatinya dipenuhi keraguan yang tak ada habisnya. Bahkan lebih mengejutkan lagi. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi dengan Yen Seng Yui? Mengapa semua ini bisa terjadi? Ge Hao. Dewa Iblis. Hahaha. Wang Chen, kamu akhirnya tahu. Menghadapi keterkejutan Wang Chen, Yen Seng Yui tersenyum dan berkata. Kata-kata Wang Chen benar-benar menegaskan apa yang dipikirkan Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa lagi tenang. Semuanya benarkah? Pada saat ini, hati Wang Chen, seperti lautan yang mengamuk, menjadi gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang kamu alami? Kenapa ini terjadi? Wang Chen bertanya dengan enggan. Warisan Dewa Iblis. Ge Hao. Berita ini terlalu mengejutkan. Ini membuat Wang Chen sulit mencernanya saat ini. Manusia, makhluk iblis, benar-benar mendapatkan warisan Dewa Iblis. Bagaimana ini mungkin? Apa sebenarnya yang terjadi dalam proses tersebut? Yen Seng Yui, hey actually. Ada terlalu banyak raguan dan teka-teki di benak Wang Chen saat ini. Dan semua ini, hanya Yen Seng Yui yang bisa memberikan jawabannya. Apa yang telah aku lalui? He he, semua ini, tunggu sampai setelah pertempuran ini, Anda tentu akan mengetahuinya. Pandangan sekilas melintas di mata Yen Seng Yui, saat berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi tajam. Ayo, kita bertarung. Anda dan saya ditakdirkan untuk menjadi lawan. Di dunia ini, hanya ada satu raja. Biarkan saya menginjak kegagalan Anda untuk mencapai puncak. Kemudian, Yen Seng Yui berteriak dengan keras. Boom! Begitu dia selesai berbicara, aura Yen Seng Yui mencapai puncaknya. Hahaha! Pada saat ini, di aura surga emas dan bumi tebal, aura tak terbatas dan menakutkan keluar. Ini adalah aura dewa iblis. Kemunculan aura ini menyebabkan darah di tubuh Wang Chen menjadi sangat liar. Itu adalah semacam kegilaan yang datang dari dalam tulangnya, itu adalah semacam kekerasan yang datang dari dalam darahnya. Bertarung! Seolah-olah saat ini, dunia menjadi sunyi. Segala sesuatu di sekitarnya, Wang Chen tidak lagi mempedulikannya. Dia sepertinya telah melewati lapisan waktu dan kembali ke zaman kuno yang tak ada habisnya. Pada saat ini, berdiri di depannya. Ditakdirkan untuk menjadi musuh seumur hidupnya. Dewa iblis! Ya Tuhan! Seolah-olah setelah waktu yang tak terbatas, pertempuran kembali terjadi di ruang dan waktu ini. Dengan raungan ini, Wang Chen bahkan tanpa sadar meraung. Seolah-olah inilah respon darahnya terhadap Yen Seng Yueh. Martabat dewa sejati tidak dapat dilanggar. Aura api yang mengamuk. Aura kayu kehidupan. Menggabungkan. Kemudian, Wang Chen dengan cepat menggabungkan kekuatan lima elemen. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Karena itu masalahnya, dia harus menunjukkan kemampuan terkuatnya. Hahaha! Dalam sekejap mata, di bawah kendali Wang Chen, energi spiritual langit dan bumi tiba-tiba menjadi kacau. Gelombang aura menakutkan menyapu dengan tidak hati-hati. Kemanapun aura ini lewat, semuanya musnah. Di dalam langit dan bumi, kekuatan lima elemen. Aura api yang mengamuk. Aura kayu kehidupan dilahap dan diserap oleh Wang Chen tanpa henti. Pada akhirnya, mereka bergabung. Hahaha! Pada saat ini, tubuh Wang Chen telah berubah menjadi bau langit dan bumi. Di dalam, ada api yang berkobar dan vitalitas yang tak ada habisnya. Bau ini bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia. Hahaha! Api yang mengamuk tak berujung menyala, memandikan Wang Chen sepenuhnya dalam api yang mengamuk. Dia telah berubah menjadi penakluk api yang mengamuk. Seolah-olah dia adalah keturunan dari sembilan surga. Aura api yang mengamuk, aura kayu kehidupan. Seperti yang diharapkan, Anda telah menggabungkan kekuatan lima elemen. Melihat tindakan Wang Chen, mata Yen Seng Yue berbinar saat dia bergumam. Warisan dewa sejati. Sepertinya kamu sudah mendapatkannya dengan baik. Hehe! Lalu, Yen Seng Yue tertawa dingin. Yen Seng Yue dapat dengan jelas merasakan kekuatan aura Wang Chen. Namun, dia tidak takut dengan aura Wang Chen. Sebaliknya, Yen Seng Yue sangat bersemangat saat ini. Inilah hasil yang dia inginkan. Inilah situasi yang dia inginkan. Lawan! Ini adalah lawannya yang ditakdirkan dalam hidup ini. Ini adalah batu loncatannya. Ini adalah lawan terbesarnya dalam perjalanannya menuju puncak. Warisan Dewa Iblis. Tidak heran Anda memiliki begitu banyak kekuatan lima elemen. Kalau begitu, ayo bertarung. Pada saat ini, Wang Chen mengucapkan kata-kata ini secara tidak sadar. Seolah-olah, pada saat ini, ada kesadaran lain di dalam tubuhnya. Seolah-olah Wang Chen dikendalikan oleh kesadaran itu. Bertarung. Mendengar perkataan Wang Chen, Yen Seng Yue merauh marah. Penindasan garis darah. Dengan suara gemuruh, tubuh Yen Seng Yue berkelebat. Tapi yang lebih cepat menyapu Wang Chen adalah paksaan garis keturunan. Penindasan garis darah dari Dewa Iblis. Kekuatan garis darah. Bagaimana Wang Chen bisa berdamai dengan Iblis Ki mengerikan yang menyapu ke arahnya? Sambil berpikir, garis keturunan di tubuhnya mengamuk. Ledakan. Auranya meledak dan penindasan garis darah milik Dewa Sejati menyebar. Langit dipenuhi cahaya merah. Kekuatan garis darah tingkat Dewa Langitnya melonjak seperti gelombang pasang. Gemuruh. Saat berikutnya, aura Dewa Sejati sepertinya telah berubah menjadi seorang sage saat dia menerkam ke arah energi Iblis yang melimpah. Energi Iblis yang luar biasa menjadi lebih gila lagi setelah merasakan kekuatan penindasan garis keturunan Dewa Sejati. Energi Iblis yang menakutkan terkondensasi menjadi ribuan Iblis ilahi dan menerkam ke arah sage. Boom-boom-boom. Kedua kekuatan penekan garis darah bertabrakan. Serangkaian ledakan dahsyat meledak antara langit dan bumi pada saat ini. Raungan yang menakutkan menyebabkan bumi berguncang hebat dan ruang waktu bergetar. Itu berada di ambang kehancuran. Keterikatan kekuatan penekan garis darah menyebabkan cuaca berubah. Di langit, matahari merah menggantung tinggi dan bulan merah bersinar terang. Mati. Saat dua kekuatan penindas garis darah bertarung, Wang Chen dan Yen Seng Yue bertabrakan. Tinju Kaisar Surgawi. Sambil mengaum, Wang Chen melakukan tinju Kaisar Surgawi. Pada saat ini, kekuatan Wang Chen berada pada puncaknya. Meskipun dia menghadapi ahli super tahap lanjutan matahari murni, Wang Chen tidak takut sama sekali. Ledakan. Tinju Kaisar Surgawi menembus lapisan gelombang udara dan melintasi kekacauan yang tak ada habisnya, langsung menuju Yen Seng Yue. Besar, rasakan keterampilan bela diri garis darahku, melahap surga. Melihat tinju Kaisar Langit Wang Chen mendekat, bibir Yen Seng Yue membentuk senyuman dingin. Matanya berbinar. Ledakan. Pada saat berikutnya, Yen Seng Yue sama sekali tidak takut pada tinju Kaisar Surgawi. Dia memblokirnya dengan telapak tangannya. Melahap surga. Ini adalah keterampilan bela diri yang dipahami dari garis darah Dewa Iblis. Dengan satu gerakan, ribuan binatang menyerbu ke depan. Seolah-olah seekor ular piton raksasa telah muncul, membuka mulutnya untuk melahap dan menghancurkan alam semesta. Pada saat ini, dua keterampilan bela diri yang dipahami dari bagian terdalam dari kekuatan penekan garis darah akan bertabrakan. Ini bukan lagi pertarungan sederhana. 2070. Pada saat itu, tinju Kaisar Surgawi Wang Chen bertabrakan dengan serangan menelan surga milik Yen Seng Yue. Gemuruh. Raungan yang memekatkan telinga terdengar. Di tengah suara gemuruh, dua gelombang energi yang tampak seperti jasmani berbenturan dengan liar. Kekuatan api mengamuk kayu kehidupan dan kekuatan logam surgawi tanah tebal. Dua energi yang menyatukan lima elemen saat ini sedang terlibat dalam pertempuran sengit. Lapisan gelombang udara menyebar. Piton raksasa penelan surga gemetar hebat di bawah kekuatan tinju Kaisar Langit. Pada saat itu, tinju Kaisar Surgawi yang tampak seperti matahari berdarah mulai menghilang dengan cepat. Kekuatan logam surgawi tanah tebal bahkan lebih sombong setelah melebur. Kekuatan api pengamuk kayu kehidupan juga sangat kejam. Kedua tungku itu melayang di atas Wang Chen dan Yen Seng Yue. Energi melonjak di dalam tungku. Energi tak berujung disuntikan ke dalam dua gerakan tersebut. Gemuruh. 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 Engah. Engah. Di bawah pengaruh seperti itu, meskipun tubuh Wang Chen dan Yen Seng Yue sangat kuat, mereka mulai hancur pada saat ini. Dampak energi telah mendorong tubuh mereka hingga batas kemampuannya. Gelombang energi meluncur, menyebabkan darah dan daging Wang Chen dan Yen Seng Yue berserakan. Gemuruh. Ketika gelombang energi terakhir bertabrakan, serangan menelan langit dan tinju Kaisar Langit meletus seperti gunung berapi. Energi tak berujung mengalir ke langit. Langit terkoyak, meninggalkan lubang selebar 10 ribu meter. Angin dan awan bergulung dan langit seolah berubah menjadi pusaran. Hahaha, lanjutkan. Mari kita lihat seberapa kuat warisan dewa sejati Anda. Tubuhnya dimutilasi parah dan darah terus muncrat. Namun, setelah mundur, Yen Seng Yue tertawa terbahak-bahak. Meskipun serangan ini membuat tubuhnya dalam kondisi yang mengerikan, hal itu juga menyebabkan darah di tubuhnya mendidih. Garis darah iblis yang sale bangkit kembali ketika bertemu dengan garis darah dewa sejati. Engah, engah. Di sisi lain, Wang Chen juga berlumuran darah. Tulang putihnya terlihat ke langit dan itu pemandangan yang mengerikan. Membunuh. Menstabilkan dirinya, Wang Chen memandang Yen Seng Yue, yang menyerangnya sekali lagi. Dia tidak mau kalah. Rambut panjangnya sudah berubah menjadi merah darah saat ini. Ini adalah tanda bahwa garis keturunannya telah distimulasi secara ekstrim. Darahnya tampak terbakar saat ini, dan seluruh tubuhnya ditutupi lapisan api merah iblis. Boom, boom, boom. Dalam sekejap mata, Yen Seng Yue bertabrakan dengan Wang Chen dengan kecepatan ekstrim sekali lagi. Kali ini, tidak ada pihak yang mengeluarkan harta ajaib mereka. Pada saat ini, pertarungan sekali lagi kembali ke pertarungan tangan kosong. Pertempuran paling primitif kini menjadi yang paling gila. Saat ini, mata Wang Chen memerah, sementara mata Yen Seng Yue berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Tindakan mereka tampaknya sepenuhnya dikendalikan oleh garis keturunan mereka. Di dalam tubuh mereka, ada kesadaran lain yang memenuhi tubuh mereka saat ini. Pertarungan ini sepertinya bukan lagi pertarungan antara Wang Chen dan Yen Seng Yue. Bang, bang, bang. Serangkaian suara benturan yang tumpul terdengar. Dua sosok dengan cepat bertabrakan di langit dan bumi, berkelahi. Setiap tabrakan menimbulkan angin dan ombak yang menakutkan, langit runtuh dan bumi retak. Pada saat ini, gelombang udara yang mengerikan terus meletus. Setelah setiap tabrakan dan tabrakan, kekuatan gelombang udara menyebabkan serangkaian suara retakan terdengar. Dao surgawi telah sepenuhnya runtuh, dan dao besar terus-menerus dihancurkan. Langit dan bumi berputar, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Bumi mulai runtuh, gunung-gunung telah lama runtuh, dan ruang serta waktu mulai hancur. Dalam pertempuran gila seperti itu, turbulensi ruang waktu yang tak ada habisnya menyerbu dunia ini melalui lubang hitam yang mengerikan. Saat ini, ruang ini adalah neraka. Faktanya, itu bahkan lebih mengerikan daripada neraka. Darah segar mewarnai tanah menjadi merah, menyebabkan tanah yang sudah merah dan berantakan tampak lebih mengerikan. Ledakan. Dalam ledakan keras, separuh tubuh Wang Chen meledak. Bang! Suara tumpul lainnya terdengar, dan separuh tubuh Yen Seng Yueh meledak. Namun meski begitu, kedua sosok yang patah itu masih berkedip dengan cepat. Aliran darah sepertinya sudah terlupakan. Tubuh mereka sepertinya mati rasa. Jika seseorang hadir saat ini dan melihat pertempuran ini, kulit kepala mereka pasti akan mati rasa. Apakah ini masih manusia? Apakah ini masih setan? Apakah ini masih sebuah pertempuran? Pertarungan seperti itu bahkan lebih ganas daripada binatang buas, dan bahkan lebih ganas daripada iblis. Gemuruh! Langit terus meledak, dan ruang serta waktu akhirnya mulai runtuh dalam pertarungan keduanya. Berengsek! Tidak baik! Akhirnya, pada saat ini, melihat waktu dan ruang akan runtuh, Wang Chen perlahan-lahan sadar. Hanya separuh kerangkanya yang tersisa. Yen Seng Yueh juga akhirnya memiliki sedikit kesadaran, dan jejak keganasan melintas di wajahnya yang hampir hancur. Bajingan! Kita tidak bisa terus berjuang seperti ini. Pergilah! Saatnya meninggalkan tempat ini. Pada saat berikutnya, hampir di waktu yang bersamaan, Wang Chen dan Yen Seng Yueh berteriak. Ruang dan waktu akan runtuh sepenuhnya. Jika mereka terus bertarung di sini, keduanya akan tersapu ke dalam turbulensi yang tak ada habisnya. Jika itu masalahnya, mungkin mereka berdua tidak akan pernah bisa kembali ke benua Tian Suan. Mungkin, jika itu masalahnya, dengan tubuh mereka yang rusak dan tubuh yang sangat lemah, mereka akan tercabik-cabik oleh badai ruang dan waktu. Tarik kekuatan garis darahmu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengendalikannya. Meskipun mereka menyadari betapa parahnya situasi, saat ini, tubuh Yen Seng Yueh dan Wang Chen masih bertabrakan dengan keras. Serangkaian ledakan terdengar. Saat ini, mereka berdua tidak bisa mengendalikan situasi. Saat ini, garis keturunan mendominasi segalanya. Jika mereka tidak menarik kembali kekuatan garis darah mereka, kemungkinan besar mereka berdua akan tenggelam dalam pertarungan lagi. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen tidak punya pilihan selain meneriaki Yen Seng Yueh. Baiklah. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Yen Seng Yueh berubah serius dan dia setuju tanpa ragu-ragu. Baru saja, dalam kekacauan, di bawah kendali garis keturunan, pertempuran gila telah melampaui daya tahan ruang dan waktu ini. Pada saat ini, satu-satunya cara untuk menghentikan pertempuran adalah dengan menarik kembali kekuatan garis darah mereka. Menarik. Memikirkan hal ini, keduanya meraung pada saat bersamaan. Ledakan. Saat Wang Chen dan Yen Seng Yueh mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama, pada saat ini, kekuatan garis darah yang mengamuk akhirnya terkendali. Menghadapi kendali Wang Chen dan Yen Seng Yueh, kekuatan garis darah sepertinya mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan. Namun perjuangannya tampaknya sia-sia. Saat kekuatan garis darah sepenuhnya terkendali, aliran darah di tubuh Wang Chen dan Yen Seng Yueh perlahan-lahan menjadi tenang. Merusak. Segera setelah itu, dengan raungan marah, Wang Chen dan Yen Seng Yueh merobek ruang yang hancur pada waktu yang hampir bersamaan dan terjun ke dalam lubang hitam yang muncul. Astaga! Dalam sekejap mata, Wang Chen dan Yen Seng Yueh menghilang ke dalam lubang hitam. Gemuruh. Pada saat Wang Chen dan Yen Seng Yueh menghilang, langit dan bumi bergetar hebat. Pada saat ini, dalam pertarungan antara Wang Chen dan Yen Seng Yueh, ruang yang menimbulkan kekacauan akhirnya mulai runtuh. Seiring dengan suara gemuruh, langit dan bumi kehilangan semua cahaya. Seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan. Samar-samar, gelombang udara yang kuat mengalir ke langit yang gelap gulita. Hahaha! Pada saat dunia itu runtuh, di dunia lain yang baru dan tidak dikenal, Wang Chen dan Yen Seng Yueh terengah-engah. Saat ini, keduanya hampir kehilangan wujud manusianya. Pertarungan gila itu hampir merusak tubuh fisik mereka hingga ekstrim. Jika bukan karena kekuatan hidup dan garis keturunan yang kuat yang menopang mereka, mereka pasti sudah mati berkali-kali. Berengsek! Setelah terengah-engah untuk waktu yang lama, Yen Seng Yueh tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Lanjutkan pertempurannya. Melihat Wang Chen, dia bertanya, Bagaimana menurutmu? Menghadapi pertanyaan Yen Seng Yueh, Wang Chen melihat situasinya dan situasi Yen Seng Yueh saat ini dan bertanya, Hehe, sepertinya, kita tidak bisa melanjutkan untuk saat ini. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Yen Seng Yueh melihat situasinya sendiri dan tersenyum pahit. Saat ini, keduanya tidak dalam kondisi untuk melanjutkan pertempuran. Kecuali, mereka ingin mati bersama. Meski ada kebencian di antara keduanya. Tapi, itu sudah terselesaikan di api penyucian. Pertarungan hidup dan mati di mata orang luar tidak lebih dari lelucon bagi mereka berdua. Bagi mereka, pertarungan ini hanyalah formalitas. Itu adalah cara untuk melepaskan permusuhan di antara mereka, dan juga cara untuk memperjuangkan puncak seni bela diri. Tapi sekarang, ini jelas bukan waktunya bagi mereka untuk bertarung sampai mati. Bertarung sampai mati. Pertempuran ini akan terjadi. Ini mungkin takdir mereka. Tapi untuk mengakhiri takdir ini. Tapi sekarang jelas bukan waktu yang tepat. Tapi di masa depan. Karena itu, pada saat ini, menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen tidak berencana untuk melanjutkan pertempuran. As for Yen Seng Yueh, dia juga kehilangan pemikiran untuk melanjutkan pertempuran. Baiklah, mari kita pulih dari cedera kita secepat mungkin. Saling memandang dan tersenyum, Wang Chen dan Yen Seng Yueh berkata hampir bersamaan. Hahaha. Mendengar perkataan satu sama lain, saat ini, Wang Chen dan Yen Seng Yueh tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, tidak perlu ada kata-kata lagi di antara mereka. Dia bisa dengan jelas melihat apa yang dipikirkan pihak lain. Saat tawa itu memudar, ekspresi keduanya dengan cepat berubah serius. Saat berikutnya, mereka berdua duduk bersila dan segera berkultivasi. Wuss. Saat ini, energi di langit mulai diserap oleh mereka berdua. Di bawah aliran energi yang tak ada habisnya, secara bertahap, tubuh Wang Chen dan Yen Seng Yueh pulih dengan cepat. Saat ini, tubuh mereka menggeliat dan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah satu jam, keduanya hampir pulih ke keadaan semula. Huh. Saat ini, Wang Chen dan Yen Seng Yueh menghela nafas panjang. Hampir di saat yang bersamaan, keduanya membuka mata. Wuss. Tidak. 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 Tidak.